Setelah Kong Yan pergi, Luan sekali lagi memasuki kondisi kultivasi. Namun, tidak lama kemudian, pintu itu dibuka kembali. Luan terkejut sesaat, karena meskipun dalam keadaan tertidur, dia masih menyadari hal-hal di sekitarnya, maka dia segera membuka matanya dan melihat ke arah pintu. Itu adalah seorang pria parubaya. Pria ini bernama Sun Sao Sheng, rambutnya setengah hitam dan setengah putih, dan dia sebenarnya baru berusia empat puluhan. Meskipun wajahnya tampak lebih muda, temperamennya agak dekaden dan malas, dan seluruh pribadinya tampak agak bingung. Dia masuk, menatap Luan, dan langsung melangkah. Terlepas dari apakah Luan setuju atau tidak, dia meraih tangan Luan dan merasakan denyut nadinya. Setelah hanya tiga napas, Sun Sao Sheng membuang tangan Luan, mengerutkan kening, dan berkata dengan suara serak, aku tidak menyangka fisikmu begitu istimewa, hanya dalam tiga hari, kamu sudah pulih. Mendengar ini, Luan sangat gembira, dan dengan cepat melompat turun dari tempat tidur, dan dengan gembira bertanya pada Sun Sao Sheng, maaf, bisakah saya pergi sekarang? Pergi. Sun Sao Sheng melihat penampilan bersemangat Luan, dan dengan agak tidak sabar berkata, hati-hati di masa depan, dan lebih jarang datang ke kamarku. Luan terkejut, dan kemudian dengan canggung menggaru kepalanya, dan dengan sopan berkata, aku akan berhati-hati di masa depan, terima kasih telah menjagaku beberapa hari ini. Melihat Luan yang sangat hormat, kali ini Sun Sao Sheng agak terkejut, sebagian besar siswa yang masuk sekolah masih muda dan terburu nafsu, dan jarang melihat orang yang begitu sopan. Tapi dia tidak mengatakan apa-apa, dan langsung melambaikan tangannya, mengisyaratkan Luan untuk segera pergi. Meski begitu, Luan juga membungkuk pada Sun Sao Sheng, dan segera pergi. Membuka pintu, ketika Luan berjalan keluar dari bangsal, dia merasakan udara segar di luar, dan tidak bisa menahan nafas, bahkan sinar matahari terasa sangat hangat. Luan Sebelum Luan bisa menikmatinya sebentar, dia mendengar suara kasar datang dari kejauhan, dan banyak langkah kaki. Luan tidak perlu melihat untuk mengetahui siapa itu. Hanya Gaudasan yang bisa berteriak dengan suara sekeras itu. Luan berbalik untuk melihat. Benar saja, Gaudasan dan yang lainnya berlarian. Namun, yang tidak diharapkan Luan adalah selain Gaudasan, Li Dong Shi, dan beberapa orang lain yang sering dilihatnya, ada banyak wajah baru kali ini. Kakak Gao Ketika Gaudasan dan yang lainnya akhirnya tiba di depannya, Luan melihat sekeliling sebelum melihat Gaudasan dan bertanya, siapa orang-orang ini? Tunggu, tunggu, biarkan aku istirahat sebentar. Gaudasan membungkuk dan terengah-engah dengan tangan di atas lutut. Jelas bahwa dia telah berlari sepanjang jalan. Orang-orang di belakangnya tidak jauh lebih baik, dan mereka terlihat sedikit aneh untuk sesaat. Tidak perlu terburu-buru, kata Luan. Tidak usah buru-buru. Gaudasan membungkuk dan terengah-engah beberapa saat sebelum dia merasa lebih baik. Dia menegakkan punggungnya dengan susah payah dan berkata kepada Luan, bagaimana perasaanmu hari ini? Apakah dokter membiarkan Anda keluar? Ya, Luan tersenyum dan mengangguk. Gaudasan telah mengunjunginya selama dua hari terakhir. Dia berkata, saya benar-benar sembuh. Cek cek cek. Gaudasan menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Jika Zhou Chengkun dan Wang Zhenggang mengetahui hal ini, mereka akan sangat marah. Zhou Chengkun masih terbaring di tempat tidur, dan Wang Zhenggang bahkan tidak bisa bergerak. Saya mendengar bahwa dia belum bangun. Saya tidak ingin mengkritik Anda, saudara Lu, tetapi Anda tidak bersikap lunak padanya kali ini. Luan tersenyum pada awalnya, lalu matanya berkilat dengan jejak keseriusan yang tak terlihat. Memang, dia pernah mendengar tentang luka Wang Zhenggang. Dia benar-benar tidak ingin mengalahkan Wang Zhenggang dengan sangat buruk. Namun, masih sulit baginya untuk mengendalikan para Dewa Iblis. Dia tidak bisa mengendalikan kekuatan serangannya. Ini karena dia mencoba untuk tetap terjaga dan menahan diri. Kalau tidak, Wang Zhenggang akan mati. Namun meski begitu, luka Wang Zhenggang masih terlalu serius. Bahkan jika keluarga Wang tidak membenci keluarga Kong, atau karena taruhan, mereka tidak dapat melakukan apapun pada keluarga Kong. Namun, mereka masih bisa membalas dendam padanya. Dan ini hampir pasti. Memikirkan hal ini, Luan tiba-tiba teringat bahwa keluarga Kong telah mengundangnya ke sebuah jamuan makan. Jika dia bisa memahami ini, keluarga Kong pasti juga bisa. Namun, mereka tetap mengundangnya. Tampaknya keluarga ini masih setia. Mereka tidak takut pada keluarga Wang dan bersedia berdiri di sisinya. Oh benar, Lu kecil, izinkan saya memperkenalkan Anda kepada beberapa teman baru. Saat Luan berpikir, Gao Dasan berkata dengan bersemangat, apakah kamu melihat sembilan orang di belakang mereka? Mereka juga anak-anak dari keluarga miskin, dan mereka semua senior kami. Mereka tidak bersenang-senang di akademi. Sekarang setelah Anda kuat, mereka ingin mengandalkan Anda dan mengikuti Anda. Mengandalkan saya, Luan terkejut dan keluar dari pikirannya. Melihat orang-orang di kejauhan yang tersenyum bodoh, dia hanya bisa menganggup dan berbisik kepada Gao Dasan, apa gunanya mengandalkanku. Saya tidak memiliki kekuatan apapun. Kamu punya kekuatan. Gao Dasan berkata dengan bersemangat. Kamu tidak memiliki kekuatan apapun, tetapi kamu memiliki kekuatan. Membentuk tim hanyalah masalah mengangkat tangan. Anda mengalahkan Wang Zenggang, salah satu dari tiga siswa teratas di akademi. Siapa yang berani memprovokasi Anda sekarang? Selama Anda mengucapkan kata itu, akan ada banyak orang yang mengandalkan Anda. Ini, Luan melihat ekspresi gelisah Gao Dasan dan merasa agak enggan di dalam hatinya. Dia sedikit mengernyit dan berbisik kepada Gao Dasan, kakak Gao, masalah ini masih agak mendadak. Aku belum pernah memikirkan hal ini sebelumnya. Apalagi membentuk tim dan kekuatan bukanlah perkara kecil. Setelah saya melakukannya, saya pasti akan menghadapi banyak masalah. Saya harus berpikir dengan hati-hati tentang apakah saya dapat memikul tanggung jawab ini sebelum saya membuat keputusan. Gao Dasan tercengang saat mendengar kata-kata Luan. Namun, setelah memikirkannya, itu memang masuk akal. Membentuk kekuatan pasti akan merampas pekerjaan orang lain, dan mereka pasti akan diserang oleh kekuatan lain. Selain itu, mereka juga harus memberikan manfaat bagi rakyatnya. Pagi ini, dia tenggelam dalam kegembiraan karena orang-orang mengandalkannya. Dia berpikir selama ada orang, itu sudah cukup. Dia bahkan tidak mempertimbangkan aspek ini. Tapi, aku sudah mengatakannya, Gao Dasan sedikit berkonflik. Dia dengan canggung berkata kepada Luan, kamu tahu, orang-orang sudah ada di sini. Aku bahkan membiarkan orang membocorkan berita. Kupikir kamu pasti bersedia menjadi bos. Kalau begitu cabut beritanya, kata Luan lembut. Masalah ini perlu didiskusikan panjang lebar. Biarkan aku memikirkannya dengan hati-hati. Wajah Gao Dasan tiba-tiba menjadi pahit. Dia menoleh untuk melihat sembilan orang di belakangnya dan berkata, lalu mereka. Saat Luan melihat ekspresi galau Gao Dasan, dia hanya bisa menghela nafas. Dia menggelengkan kepalanya sedikit dan menegakkan tubuhnya. Dia menangkupkan tinjunya dan berkata kepada sembilan orang di kejauhan, Lansia, terima kasih telah menganggapku begitu tinggi. Namun, masalah membentuk kekuatan belum matang. Jika aku benar-benar membentuk kekuatan di masa depan, saya pribadi akan mengunjungi Anda masing-masing dan dengan tulus mengundang Anda untuk bergabung. Gao Dasan tertegun. Dia memandang Luan, yang sedang membereskan kekacauan untuknya. Rasa bersalah di wajahnya membuat wajahnya semakin memerah. Saat kesembilan orang itu mendengar kata-kata Luan, wajah mereka tiba-tiba menjadi kecewa. Belum lagi mereka, bahkan Li Dong Shi dan yang lainnya sangat kecewa. Lagi pula, tidak mudah bagi keluarga miskin untuk menghasilkan orang yang begitu kuat. Siapa yang tidak ingin melakukan comeback? Luan sedang terburu-buru untuk kembali ke asrama. Tidak hanya dia terburu-buru untuk berkultivasi, dia juga tidak melihat Fu Yu selama tiga hari. Dia menoleh ke Gao Dasan dan berkata, Kakak Gao, aku pergi dulu. Aku akan mencarimu nanti. Setelah mengatakan itu, Luan berjalan melewati Gao Dasan dan berjalan menuju area asrama. Namun, tepat pada saat itu, sebuah suara tiba-tiba terdengar. Bukankah itu hanya karena kamu menjadi kuat? Apakah kamu benar-benar berpikir kamu kuat? Ketika Luan mendengar ini, tubuhnya bergetar dan dia berhenti di jalurnya. Betul, kita semua adalah anak-anak dari keluarga miskin. Kita harus saling membantu. Sekarang setelah Anda menjadi kuat, Anda benar-benar berpikir Anda adalah orang yang hebat. Saya khawatir Anda bahkan tidak tahu nama belakang Anda, bukan? Berhenti bicara. Dia berbeda dari kita sekarang. Dia sudah banyak diminati. Petik dua, petik dua. Saat Gao Dasan mendengar kata-kata para senior, dia tertegun. Kemudian, wajahnya menjadi gelap. Dia mengambil tiga langkah ke depan dan datang di depan mereka. Dia berkata dengan suara rendah, bisakah kalian berhenti bicara? Luan tidak mengatakan apa-apa tentang membentuk kekuatan. Saya pikir itu akan berhasil, jadi saya membuat keputusan. Pada saat ini, Luan sudah menoleh dan menyipitkan mata ke sembilan senior. Gao Dasan melihat ini dan hatinya tenggelam. Dia dengan cepat berjalan ke sisi Luan dan berkata dengan nada meminta maaf, Lu kecil, ini semua salahku. Jangan marah. Ketika Luan mendengar ini, dia menoleh dan menatap wajah bersalah Gao Dasan. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata dengan acuh tak acuh, tidak apa-apa. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan hendak pergi. Saya katakan, Gao Dasan, apa hak Anda untuk berbicara dengan kami seperti itu? Tiba-tiba, seorang senior yang lebih tua menunjuk ke arah Gao Dasan dan berkata, atau menurutmu kamu bisa melakukannya. Anda pikir Anda dapat membentuk kekuatan. Anda berbohong kepada kami hari ini. Katakan padaku, apa yang ingin kamu lakukan? Tamparan. Luan berhenti lagi dan melihat kembali ke sembilan orang itu. Namun, kali ini, matanya dipenuhi dengan rasa dingin. Luan tidak mengatakan sepatah kata pun. Di bawah tatapan ngeri dari orang yang baru saja berbicara, sosok Luan melintas, dan detik berikutnya, bayangan hitam langsung muncul di depannya. Dia dengan cepat bergerak dan langsung membentuk nyala api dengan Heaven's Origin Force untuk mempertahankan diri. Namun, sebelum dia bisa mengangkat tangannya, lehernya tiba-tiba dicengkram rat. Nyala api di tangannya padam seketika. Wajahnya memerah dengan darah dan berubah menjadi ungu. Perasaan tercekik membuatnya merasa seperti kematian sudah dekat. Delapan orang di sekitarnya terkejut. Reaksi pertama mereka adalah mundur. Tidak ada yang berani menyelamatkannya. Luan memandang orang-orang ini dengan jijik dan berkata dengan dingin, kamu bisa berbicara buruk tentangku, tetapi jika kamu berani berbicara buruk tentang teman-temanku, pikirkan apakah kamu bisa mengalahkanku dulu. Setelah mengatakan itu, Luan melambaikan tangannya dan orang di tangannya terlempar keluar seperti kain. Dia berguling di tanah tujuh atau delapan kali sebelum berhenti. Wajahnya berlumuran darah. Setelah melakukan semua ini, Luan tidak melihat lagi. Sebaliknya, dia berbalik dan pergi. Namun, ketika dia melewati Gao Dasan, dia berkata kepada Gao Dasan yang tertegun, Kakak Gao, di masa depan, bahkan jika kamu ingin membentuk kekuatan, kamu harus memilih orang dengan hati-hati. Sampah seperti orang-orang ini, suruh mereka pergi sejauh mungkin. Setelah mengatakan itu, dia melangkah pergi. 62. Status Akademis Tar Viril luar biasa, dan tentu saja wilayahnya juga sangat besar. Dari rumah sakit ke asrama, seseorang harus berjalan melewati hutan yang panjang dan lapangan yang luas. Sepanjang jalan, Luan mengerutkan kening, jelas terpengaruh oleh apa yang baru saja terjadi. Dia bukan orang suci, dia hanya seorang anak laki-laki berusia 12 tahun. Dia tidak pernah marah sebelumnya karena dia telah mengalami segala macam penghinaan ketika dia menjadi budak, jadi dia tidak lagi marah. Tapi hari ini adalah pertama kalinya dia menghadapi situasi seperti itu, dan itu membuatnya sangat tidak bahagia. Menundukkan kepalanya, Luan merajuk saat dia berjalan di sepanjang tepi lapangan. Di sisi lapangan, ada banyak orang berlatih, dan banyak lagi yang saling bertanding. Semua orang tahu pentingnya pertarungan yang sebenarnya, dan orang-orang di lapangan ini jelas tidak lemah. Luan melihat sekeliling dengan marah, dan menemukan bahwa orang-orang di lapangan tidak lemah, setidaknya mereka semua dapat secara instan melepaskan energi asal surga, yang berarti bahwa mereka setidaknya berada di level 5 surgawi. Tidak hanya itu, ada api besar, ledakan air, dan tembok tanah yang terus-menerus muncul di lapangan. Dari kelihatannya, hanya Celestial level 8 yang bisa melakukan itu. Luan tidak tahu bahwa bidang ini disebut lapangan seni bela diri, dan pada dasarnya ditempati oleh siswa senior. Sebagian besar orang yang datang ke sini adalah untuk berdebat, atau untuk mengamati pertempuran orang lain. Orang yang kalah dengan mudah tidak akan datang ke sini, jadi yang lainnya adalah orang-orang dengan kekuatan nyata. Tapi Luan khawatir dengan asrama, langkah kakinya tidak melambat, dan melangkah menuju area asrama. Namun, ketika dia sudah setengah jalan, sebuah suara yang akrab tiba-tiba memanggilnya. Luan. Luan, yang sedang berpikir dengan kepala tertunduk, segera berhenti dan melihat ke samping. Orang yang memanggilnya bukanlah orang lain, melainkan putri penguasa kota, Chuling. Mengapa dia memanggilnya? Luan sedikit mengernyit, lagi pula, tiga kali dia berinteraksi dengan wanita ini tidak menyenangkan. Dia jelas memiliki temperamen nona, dan selalu ingin dia menjadi pelayannya. Siswa Chu, melihat Chuling melompat ke sisinya, Luan masih menunjukkan senyum sopan, dan bertanya, apakah ada sesuatu? Kenapa kau selalu menanyakan ini? Chuling mengerutkan kening, dan berkata dengan marah, tidak bisakah aku menemukanmu jika tidak ada apa-apa. Aku sudah mengatakan ini berkali-kali. Bukan itu, Luan tersenyum canggung dan menggaruk kepalanya. Kemudian, dia memperhatikan bahwa beberapa orang berjalan ke arah mereka. Ling kecil, suara pemimpinnya sangat cerah dan jernih, membuat orang merasa sangat nyaman. Dia berkata dari jauh, dengan siapa kamu berbicara. Mendengar ini, Chuling menoleh untuk melihat mereka dan melambai sambil berkata, Kemarilah, aku akan memperkenalkanmu pada seseorang. Benar saja, ketika orang-orang itu mendengar suara Chuling, mereka semua berjalan mendekat. Saat dia berjalan, Luan menaksir orang-orang ini. Pemimpin kelompok itu sangat tinggi, tingginya setidaknya 1,85 meter. Namun, sosoknya tidak dibesar-besarkan dan proporsional. Dia tampan dan selalu memiliki senyum di wajahnya. Dia mengenakan atasan kardigan yang samar-samar memperlihatkan ototnya yang kuat. Tindakannya sangat elegan. Bahkan ketika dia berjalan dari jauh, dia tidak kehilangan ketenangannya. Adapun yang lain, meskipun mereka semua terlihat seperti anak orang kaya, mereka jelas kurang dibandingkan dengan orang ini. Dalam proses berjalan, Luan memperhatikan bahwa orang ini jelas selangkah lebih maju dari yang lain. Yang lain tidak menutup jarak dan rela berjalan di belakang orang ini. Segera, beberapa dari mereka tiba di samping Chuling. Pemimpin itu jelas tertegun saat melihat Luan. Namun, dia dengan cepat memulihkan senyumnya dan menatap Chuling dengan ekspresi lembut. Luan, izinkan saya memperkenalkan Anda. Ini adalah siswa nomor satu di Akademi kami. Lin Tianhao. Chuling memandang Luan dan berkata dengan bangga, jangan remehkan dia hanya karena dia nomor satu. Dia bawahanku. Luan tercengang dan menoleh untuk melihat Lin Tianhao. Lin Tianhao tidak marah ketika mendengar itu. Sebaliknya, dia tersenyum dan berkata, ya, ya, ya. Siapa di Meteor Trail City yang tidak ingin menjadi bawahanmu? Saya sangat senang. Chuling tersenyum lebih bahagia saat mendengar itu. Dia kemudian menoleh ke Lin Tianhao dan berkata, izinkan saya memperkenalkan Anda. Dia. Luan. Aku kenal dia. Sebelum Chuling bisa memperkenalkannya, Lin Tianhao tersenyum dan berkata, siapa di seluruh Meteor Trail Academy yang tidak mengenalnya sekarang? Saat dia berbicara, Lin Tianhao berdiri tegak dan menatap Luan, yang kepalanya lebih pendek darinya. Dia mengambil inisiatif untuk mengulurkan tangannya dan berkata sambil tersenyum, namamu seperti guntur di telingaku beberapa hari ini. Senang bertemu denganmu. Luan dengan cepat mengulurkan tangannya dan berkata sambil tersenyum, salam, senior. Namun, senyum Luan bertahan kurang dari satu tarikan nafas sebelum dia tidak bisa lagi tersenyum. Ini karena dia merasa tangannya tiba-tiba diserang oleh kekuatan yang kuat. Rasanya seolah-olah tulangnya akan patah. Luan mengerutkan kening. Dia mendongak dan melihat bahwa Lin Tianhao masih tersenyum. Namun, senyum di wajahnya telah menghilang. Setelah itu, jantungnya mulai berdetak pada frekuensi tertentu. Tiba-tiba, roda takdir menyembur keluar dari hatinya dan mengalir ke tangannya. Suara mendesing. Seketika, Lin Tianhao merasakan kekuatan yang kuat datang dari tangannya. Kekuatan ini sebanding dengan level 7 atau bahkan level 8 Heavenly Bang. Di bawah tekanan yang kuat, senyum Lin Tianhao membeku. Dia tidak punya pilihan selain menjadi serius. Namun, bahkan kekuatan level 8 Heavenly Bang tidak ada artinya baginya. Dia adalah makhluk surgawi tingkat 9 yang asli, seseorang yang hanya selangkah lagi untuk menjadi guru ilahi. Bahkan Wang Zenggang tidak berani lancang di depannya. Merasakan peningkatan kekuatan yang tiba-tiba di tangan Lin Tianhao, Luan mengerutkan kening dan ekspresinya menjadi serius. Orang-orang di sekitarnya tidak bisa menahan senyum saat melihat perubahan ekspresi Luan. Tentu saja, mereka tahu apa yang dilakukan Lin Tianhao. Chu Ling juga tahu, tapi dia tidak menghentikannya. Sebaliknya, dia mengamati ekspresi Luan dengan penuh minat. Seolah-olah ini adalah sesuatu yang menarik. Memang, Luan jelas bukan tandingan orang ini sebelum memasuki alam Dewa Iblis. Melihat orang ini tidak berniat melepaskannya, Luan yang sudah marah menjadi semakin marah. Ekspresinya menjadi gelap. Mata Luan terfokus. Dalam sekejap, tangan kanannya tertutup lapisan es tipis. Lapisan es tipis ini tidak lain adalah deep eyes. Tiba-tiba, Lin Tianhao merasakan rasa dingin yang menusuk tulang di telapak tangannya. Rasa dingin ini menembus jauh ke dalam tulangnya dan menyerbu semua meridiannya dalam sekejap. Seolah-olah semua meridiannya membeku. Tidak hanya itu, bahkan pusat energinya yang begitu dibanggakannya pun seakan membeku. Bahkan sirkulasi Divine Origin Force-nya melambat. Lin Tianhao terkejut. Dia tanpa sadar menarik tangannya dan bahkan mundur selangkah. Dia memegang tangannya dan menatap Luan dengan kaget. Terima kasih telah membiarkanku menang, kata Luan dengan jelas. Dia kemudian menarik tangannya dan menggosoknya dua kali. Deep eyes adalah objek yang sangat dingin. Tidak mungkin menyentuhnya seperti itu. Selain itu, dia bahkan belum menggunakan api suci surga ke-9. Bahkan serigala salju pun tidak bisa menahan nyala api suci, apalagi orang ini. Luan tidak tertarik berpura-pura dengan orang-orang ini. Dia menoleh untuk melihat Culing dan berkata dengan dingin, lebih baik jika kita tidak berinteraksi satu sama lain di masa depan. Setelah itu, dia berbalik dan pergi. Culing menatap sosok mundur Luan dengan bingung. Ketika dia melihat Luan, dia ingin berbicara dengannya. Namun, karena Lin Tianhao ada di sini, dia ingin Lin Tianhao memberi pelajaran kepada pemuda ini karena mengabaikannya berkali-kali. Namun, saat dia melihat Luan pergi, dia merasa frustasi. Wajah Lin Tianhao berubah suram. Melihat sosok Luan yang mundur, dia mengepalkan tangan kanannya. Dia tidak bisa mentolerir dimanfaatkan oleh Culing. Luan, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Tiba-tiba, Culing meletakkan citra puterinya dan berteriak dengan suaranya yang indah. Luan berhenti di jalurnya dan berbalik untuk melihat Culing. Matanya dipenuhi dengan kedinginan dan jarak, seolah-olah dia memberitahu Culing bahwa mereka bukan dari dunia yang sama. Lin Tianhao menatap Culing. Sebagai seseorang yang telah jatuh cinta selama bertahun-tahun, bagaimana mungkin dia tidak melihat emosi dalam teriakan Culing. Dia mengerutkan kening, dan sedikit niat membunuh muncul di matanya saat dia menatap Luan. Luan juga melihat tatapan ganas Lin Tianhao. Dia mengerutkan kening dan menyipitkan matanya. Setelah pertempuran tiga hari lalu, dia bukan lagi budak yang bisa diganggu. 63. Setelah Luan meninggalkan Medan Beladiri, dia langsung pergi ke area asrama tanpa henti. Ketika dia kembali ke asrama, dia menemukan bahwa itu kosong. Tidak ada satu orang pun yang terlihat. Di mana Fuyu, Luan sedikit mengernyit. Sekarang sudah jam istirahat makan siang. Berbicara secara logis, dengan kepribadian Fuyu, dia seharusnya kembali ke asrama. Namun, Luan tidak terlalu memikirkannya dan langsung pergi ke kamar tidurnya. Setelah menutup pintu dengan lembut, Luan duduk di tempat tidur dan menarik nafas dalam-dalam, menenangkan amarah yang muncul hari ini. Segera, dia benar-benar tenang. Jika dia harus mengambil masalah sekecil itu ke dalam hati, dia akan marah sampai mati selama bertahun-tahun ini. Setelah duduk bersila, Luan menutup matanya dan segera tertidur. Hanya orang yang memasuki kabut hitam tidur yang dapat berkomunikasi dengan Luan dengan biaya terendah. Setelah beberapa kali, Luan memasuki kondisi tertidur lebih cepat dan lebih cepat. Perasaan tak berbobot yang akrab datang. Segera, Luan memasuki dunia gelap misterius laut pengetahuan. Setelah dia muncul, orang dalam kabut hitam berkumpul di depannya. Setelah setengah bulan mengenal orang dalam kabut hitam ini, Luan pada dasarnya lengah. Jika orang dalam kabut hitam benar-benar memiliki gagasan tentang dirinya, Luan memiliki perasaan samar bahwa kabut hitam di depannya sudah cukup untuk menghancurkannya. Kecuali jika orang dalam kabut hitam itu berniat menggunakannya untuk waktu yang lama. Meski begitu, setidaknya pihak lain tidak berniat menyakitinya sekarang. Setelah orang dalam kabut hitam berkumpul, dia menilai Luan, seolah-olah dia bisa melihat semua pikiran Luan. Namun, dia hanya berkata dengan suara yang dalam, Kamu di sini. Suara di laut pengetahuan tampak sangat kosong. Itu seperti genderang malam dan lonceng pagi yang menghilangkan semua pikiran Luan. Dia segera kembali sadar dan melihat orang dalam kabut hitam. Mem, Luan menganggup dan berkata, Pagi ini, kamu berkata bahwa kamu akan mengajariku keterampilan surga. Itu benar. Sebelum Kong Yan dan Sun Sao Sheng datang ke Bangsal, dia sedang berbicara dengan orang dalam kabut hitam. Orang dalam kabut hitam percaya bahwa Luan saat ini sudah memiliki landasan tertentu untuk mempelajari seni surgawi. Lagipula, gaya bertarung Luan saat ini terutama didasarkan pada melawan setiap gerakan dan bentuk konsolidasi. Itu sama bahkan setelah memasuki alam para dewa iblis. Pertarungan seperti itu benar-benar menyanyiakan Faith Wells. Jika dia bisa mempelajari Heaven Skill, dia akan bisa mencapai hasil dua kali lipat dengan setengah usaha. Tidak buruk. Sebelum aku mengajarimu, aku perlu memberitahumu mengapa aku tidak mengajarimu api suci sembilan surga dan teknik rahasia es dalam. Itu karena kekuatanmu masih jauh dari cukup. Jika seseorang ingin sepenuhnya menggunakan api suci dan seni rahasia beku, seseorang harus setidaknya menjadi Master Surgawi tingkat 6. Jika tidak, menggunakannya secara paksa hanya akan menguras esensi pikiran seseorang. Jika dia beruntung, dia akan pingsan selama beberapa hari. Jika serius, bukan tidak mungkin dia menjadi idiot. Luan kaget saat mendengar ini. Jenis teknik rahasia apa yang begitu kuat sehingga seseorang hanya bisa mempelajarinya setelah mencapai level 6. Namun, dia bahkan tidak dianggap sebagai guru surgawi. Bahkan orang terkuat di seluruh Meteor Trail City hanyalah level 2 Heavenly Master. Mungkin tidak banyak Master Surgawi tingkat 6 di kerajaan tengah malam. Bukankah itu terlalu jauh? Meskipun keterampilan surga jauh dari teknik rahasia roda nasib ganda Anda, itu masih sangat kuat. Selama setengah bulan terakhir, saya telah memikirkan keterampilan surga mana yang akan diajarkan kepada Anda. Lagi pula, keterampilan surga apapun perlu dipelajari secara menyeluruh. Keterampilan surga apapun memiliki variasi yang tak terhitung jumlahnya. Anda harus memahami prinsip menggigit lebih dari yang bisa Anda kunyah. Orang dalam kabut hitam berkata dengan samar. Luan sedikit mengangguk. Dia tidak serakah itu. Setelah setengah bulan berpikir, aku telah menyiapkan tiga keterampilan surga untuk kamu pelajari. Orang dalam kabut hitam mengangkat suaranya sedikit dan berkata dengan nada berat, mereka adalah sembilan matahari terik, murka lautan, dan teknik yuan ringan. Sembilan matahari terik, kemarahan lautan, teknik yuan ringan. Mata Luan terfokus. Setelah menghafal ketiga nama ini, dia tidak bisa tidak bertanya, apakah ketiga keterampilan surga ini kuat? Kuat, mereka bukan yang terbaik, tapi mereka sangat berguna untuk Anda. Orang dalam kabut hitam berpikir sejenak dan berkata, saya tahu banyak keterampilan surga. Ada juga banyak keterampilan surga yang sangat kuat. Namun, keterampilan surga itu terlalu mencolok dan mudah dikenali. Anda harus memahami prinsip orang yang tidak bersalah mendapat masalah karena kekayaannya. Setelah Anda dikenali, Anda akan mendapat masalah. Tiga keterampilan surga yang saya pilih untuk Anda pada dasarnya hilang. Bahkan jika mereka lebih kuat, mereka tidak akan menimbulkan kecurigaan. Mendengar ini, Luan mengangguk sambil berpikir. Namun, dia masih menggaruk kepalanya dan mau tidak mau bertanya dengan rasa ingin tahu, keterampilan surga tingkat berapa itu? Kelas dua, atau kelas tiga? Dari sudut pandangnya, karena orang dalam kabut hitam itu sangat kuat, setidaknya itu adalah keterampilan surga tingkat dua. Memikirkan tentang keterampilan surga tingkat dua yang dia lihat di pertemuan dendam, Luan merasa sedikit iri. Kelas dua, saat Luan mengatakan itu, orang dalam kabut hitam tertegun. Kemudian, dia mengangkat kepalanya dan tertawa keras. Tawa ini membuat Luan merasa sangat malu. Kelas dua, kamu terlalu meremehkan orang tua ini. Orang dalam kabut hitam tertawa ketika dia menggelengkan kepalanya dan berkata, meskipun ketiganya tidak banyak, mereka masih keterampilan surga tingkat tujuh. Apa? Mata Luan melebar saat dia menatap orang dalam kabut hitam. Seolah-olah bola matanya akan rontok. Keterampilan surga tingkat tujuh, keahlian surga tingkat tinggi yang legendaris. Luan tidak percaya. Suaranya menjadi tajam saat dia berteriak keras. Itu benar, itu adalah keahlian surga tingkat tinggi yang asli. Orang dalam kabut hitam melihat ekspresi kaget Luan dan tidak bisa menahan tawa. Dia berkata, tidak ada yang bisa saya lakukan tentang itu. Keahlian surga terendah yang dimiliki orang tua ini adalah tingkat tujuh. Lebih rendah lagi dan hanya membuang-buang otak saya untuk mengingatnya. Petik dua petik dua. Meneguk. Luan menelan seteguk air liur saat dia menatap orang dalam kabut hitam di depannya dengan mulut ternganga. Setelah setengah bulan berinteraksi, dia tidak mengira lelaki tua ini adalah tipe orang yang akan berbohong. Ini karena semua yang diajarkan padanya telah berhasil. Hanya saja kali ini, agak terlalu mengejutkan. Keahlian surga tingkat tujuh, itu adalah keahlian surga tingkat tujuh tingkat tinggi. Bagaimana itu? Orang dalam kabut hitam melihat ekspresi bingung Luan dan tersenyum sambil menggelengkan kepalanya. Dia berkata, apakah kamu akan mempelajarinya atau tidak? Tubuh Luan bergetar saat mendengar ini. Dia dengan cepat pulih dari keterkejutan di matanya dan mengangguk seperti anak ayam yang mematuk nasi. Dia berkata dengan keras, belajar. Jika saya tidak mempelajarinya, saya bodoh. Haha, kata yang bagus. Orang dalam kabut hitam memandang Luan yang terus terang dan tertawa. Tapi jangan senang terlalu dini. Izinkan saya memberitahu Anda, bahkan jika Anda memiliki tiga roda takdir, Anda mungkin tidak dapat berhasil mempelajari keterampilan surga. Mempelajari keterampilan surga apapun bergantung pada bakat, terutama keterampilan surga tingkat tujuh. Jika Anda ingin mempelajarinya, selain kerja keras, pemahaman juga sangat penting. Jika Anda tidak dapat memahaminya, bahkan jika keterampilan surga tingkat sembilan ditempatkan di depan Anda, Anda tidak akan dapat mempelajarinya. Luan tercengang saat mendengar ini. Dia kemudian menarik nafas dalam-dalam dan menenangkan dirinya. Dia mengangguk kepada orang dalam kabut hitam dan berkata, aku pasti akan mempelajarinya dengan sepenuh hati. Dengan sepenuh hati, bagus. Orang dalam kabut hitam mengangguk puas dan berkata, jika itu masalahnya, maka aku akan mengajarimu dari matahari terik sembilan matahari yang pertama. Luan mengangguk dengan penuh semangat saat matanya menunjukkan ekspresi yang sangat serius. Orang dalam kabut hitam melihat ini dan secara bertahap berhenti tersenyum. Dia mengatakan kata demi kata dengan jelas, Blazing Sun Nine Suns, dari namanya, Anda dapat mengetahui bahwa itu adalah teknik kultifasi atribut api. Dan untuk membudidayakan Blazing Sun Nine Suns, persyaratan pertama adalah memiliki nyala api yang kuat sebagai pendukung. Ini juga mengapa Blazing Sun Nine Suns memiliki ambang batas yang tinggi. Kekuatan nyala api umumnya terkait dengan kekuatan seseorang. Tapi kamu berbeda. Sembilan surga suci api sudah cukup untuk memenuhi persyaratan kultifasi dari Blazing Sun Nine Suns. Syarat kedua adalah memiliki Heaven Origin Stage yang kuat sebagai support. Blazing Sun Nine Suns akan menciptakan sebuah area. Area ini akan menjadi pesonamu. Setiap bunga dan rumputan di dalamnya akan berada di bawah kendalimu. Persepsi dan kekuatan Anda akan diintegrasikan ke setiap sudut area ini. Kekuatan tahap asal surga Anda akan secara langsung menentukan ukuran pesona dan kekuatan kendali Anda atas semua yang ada di dalam pesona. Blazing Sun Nine Suns dibagi menjadi total sembilan level. Sederhananya, setiap level akan memiliki matahari tambahan. Jangkauan pesona sangat kecil, dan kekuatannya sangat lemah. Dampaknya terhadap musuh juga terbatas. Namun, setiap tingkat kemajuan adalah perubahan kualitatif. Jika Blazing Sun Nine Suns benar-benar diolah, jangkauannya akan cukup untuk menutupi suatu area. Benar. Pada titik ini, orang dalam kabut hitam tiba-tiba memikirkan sesuatu dan bertanya pada Luan, Pernahkah kamu mendengar cerita tentang Hou Yi menembak matahari? Luan tertegun. Dia tidak mengerti mengapa orang dalam kabut hitam tiba-tiba menanyakan hal ini, tetapi dia tetap menjawab dengan jujur, Saya pernah mendengarnya. Ada sepuluh matahari di langit, dan orang-orang terlalu panas. Hou Yi menembak jatuh sembilan matahari dengan busur dan anak panahnya, membiarkan orang-orang bertahan hidup. Itu benar. Orang dalam kabut hitam itu tersenyum dan berkata, Tapi apakah kamu ingin tahu yang sebenarnya? Kebenaran. Luan tercengang dan bertanya tanpa sadar, Kebenaran apa? Yang benar adalah bahwa orang yang menciptakan matahari terang sembilan matahari pernah menggunakan teknik surgawi ini untuk menyelimuti sebuah negara kecil. Sembilan matahari muncul di langit dengan tujuan menghancurkan negara kecil itu. Luan tertegun. Kemudian, matanya melebar. Muridnya menyusut saat dia menatap kosong pada orang di kabut hitam. Kemudian, seorang guru langit tidak tahan lagi. Dia datang ke negara kecil ini dan menggunakan panah penusuk langit untuk menghancurkan sembilan matahari. Orang dalam kabut hitam itu tersenyum dan berkata, Orang itu bernama Hou Yi. 64. Pada titik ini, Luan benar-benar terkejut. Dia menatap pria dalam kabut hitam itu dengan tatapan kosong. Matanya kosong saat dia mencoba yang terbaik untuk membayangkan adegan itu. Adegan macam apa itu? Sebuah negara kecil diselimuti oleh scorching nine suns. Sepuluh matahari muncul di langit. Cuaca panas membuat orang tidak bisa mencari nafkah, tetapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Kemudian, guru surga lainnya menembakkan panah dan menghancurkan sembilan matahari yang terik. Pertempuran semacam ini tidak terbayangkan. Jadi, luar biasa. Luan berkata dengan bingung, Kupikir itu hanya legenda. Aku tidak menyangka. Legenda. Bagaimana bisa ada legenda seperti itu di dunia ini? Pria dalam kabut hitam tersenyum dan berkata, Tapi kamu tidak perlu cemburu. Tidak peduli siapa yang menggunakan sembilan matahari terik atau Hou Yi, mereka semua adalah pejuang terkenal dalam sejarah delapan benua kuno. Bagi Anda, jangan mengira bahwa setelah mempelajari scorching nine suns, Anda bisa meliput negara kecil seperti pendahulu Anda. Rana semacam itu tidak bisa dicapai dengan mempelajari seni surga. Mendengar apa yang dikatakan pria dalam kabut hitam itu, mata Luan berangsur-angsur kembali ke dunia nyata. Dia menarik nafas dalam-dalam, menganggup dengan serius dan berkata, Saya mengerti. Saya akan membumi. Saya tidak akan terburu-buru untuk sukses cepat. Kamu bisa diajari. Pria berkabut hitam itu tersenyum puas dan berkata, Kalau begitu, aku akan mulai mengajarimu sembilan matahari terik. Ketika Luan mendengar ini, ekspresinya langsung menjadi lebih serius. Dia berdiri tegak, menunggu pria dalam kabut hitam untuk mengajarinya. Untuk menggunakan scorching nine suns, pertama-tama kita perlu mengetahui apa itu, matahari. Pria dalam kabut hitam berhenti tersenyum dan berkata dengan serius, yang disebut matahari tidak sepenuhnya terbuat dari panggung asal surga atau roda takdir. Itu beban yang terlalu berat bagi kami. Sebaliknya, kita perlu menggunakan kekuatan kita sendiri sebagai panduan untuk melepaskannya untuk menyerap api di sekitar. Ketika api terakumulasi ke tingkat tertentu, itu akan berubah dan menjadi kekuatan yang mendominasi di area tersebut. Jadi, jika kamu ingin mempelajari scorching nine suns, kamu perlu belajar bagaimana menggunakan apimu sendiri untuk menyerap api di sekitarmu. Kamu harus bisa mengendalikan api sepenuhnya dan menggabungkannya dengan tubuhmu. Ini adalah seni surga yang menggabungkan lautan kesadaran, roda takdir, dan persepsi tubuh. Sangat sulit untuk berlatih. Namun, begitu Anda berhasil, segudang transformasi yang dihasilkan oleh seni surgawi ini cukup bermanfaat bagi Anda selama sisa hidup Anda. Luan menarik napas dalam-dalam dan mengangguk. Dipahami. Sekarang, saya akan mengajari Anda cara membuat yuan, matahari di tubuh Anda. Anda harus merasakan aliran dan perubahan roda takdir. Anda tidak akan berhasil jika Anda membuat satu kesalahan pun, pria dikata kabut hitam. Luan mengangguk. Kemudian, dia melihat orang dalam kabut hitam itu mengangkat tangannya dan mengarahkannya ke jantungnya. Seketika, helayan benang hitam menyembur keluar dari tangan orang dalam kabut hitam, langsung menuju jantungnya. Dong-dong. Merasakan perubahan drastis di hatinya, Luan mengerutkan kening dan menahannya tanpa mengucapkan sepatah katapun. Dia mengerutkan kening dan mencoba yang terbaik untuk merasakan perubahan di hatinya dan takdir roda karena takut dia akan kehilangan sesuatu. Tanda pisah tanda pisah tanda pisah. Pagi selanjutnya. Jalur akademi sudah dipenuhi siswa. Beberapa pergi ke Tower of Body Tempering untuk menanggung siksaan, beberapa pergi ke Tower of Trials untuk mendapatkan lebih banyak heaven arts, dan bahkan lebih banyak lagi yang pergi ke ruang kelas. Khusus untuk mahasiswa baru, mempelajari segala macam pengetahuan dasar adalah hal yang paling penting. Dari saat mereka dapat melepaskan kekuatan Divine Origin, mahasiswa baru ini dianggap sebagai level 1 Celestial Beings, tapi itu saja. Zhou Chengkun, yang tercepat, masih dalam masa pemulihan di rumah sakit. Bahkan dia termasuk. Semua orang mencoba yang terbaik untuk melepaskan kekuatan Divine Origin lebih cepat. Sebelum kelas dimulai, semua orang mengobrol tentang sesuatu. Saat Luan masuk, seluruh kelas tiba-tiba terdiam. Bahkan Luan tercengang oleh kesunyian itu. Tanpa sadar, Luan menoleh untuk melihat siswa yang pendiam ini, dan menemukan bahwa mereka semua sedang menatapnya. Ada segala macam tatapan aneh di mata mereka. Ada yang iri, ada yang cemburu, dan ada yang menghina seperti biasa. Namun, Luan tidak ingin menjadi pusat perhatian. Dia melangkah ke depan kelas, berjalan menaiki tangga, dan duduk di baris terakhir. Setelah dia duduk, kelas perlahan menjadi hidup kembali. Luan melirik ke kursi dekat jendela di sampingnya, tapi kursi itu kosong. Fuyu tidak datang. Luan mengerutkan kening. Dia tidak melihat Fuyu selama 4 hari. Pagi ini, dia mengumpulkan keberanian untuk mengetuk pintu Fuyu, tapi tidak ada yang menjawabnya. Fuyu hilang. Luan merasa gelisah. Meskipun Fuyu telah menunjukkan kepadanya kekuatannya dan dapat dengan mudah melepaskan kekuatan asal ilahi, Luan tidak tahu mengapa, tetapi kegelisahan di hatinya semakin berat dan semakin berat. Saat ini, Han Ying akhirnya memasuki ruang kelas. Dia melihat sekeliling dan melihat baris terakhir. Ketika dia melihat Luan, dia tersenyum dan menundukkan kepalanya untuk memulai kelas. Untuk seluruh kelas, Luan tahu bahwa dia bahkan tidak mendengarkan apa yang dikatakan Han Ying. Suatu saat, dia sedang berpikir tentang bagaimana mengolah matahari terik sembilan matahari, dan saat berikutnya, dia memikirkan kemana Fuyu pergi. Pikirannya berantakan, dan dia tidak punya waktu untuk mendengarkan guru. Di kelas, Han Ying bahkan meminta Luan untuk berdiri dan menjawab pertanyaan yang sangat mendasar. Namun, Luan tidak tahu harus berbuat apa ketika dia berdiri karena dia tidak tahu apa yang ditanyakan gurunya. Luan, Apa yang kamu pikirkan? Han Ying melihat bahwa Luan tidak mendengarkan kelasnya dan tidak bisa menahan amarahnya. Jangan berpikir bahwa kamu tidak dapat mendengarkan kelas hanya karena kamu mengalahkan Wang Zenggang. Kamu hanya murid baru. Jika kamu tidak mempelajari hal-hal dasar ini dengan baik, itu akan sangat mempengaruhi masa depanmu sebagai seorang kultifator. Begitu Han Ying mengatakan itu, beberapa orang tertawa dan menatap Luan dengan Sadenfrude. Awalnya, kekuatan Luan yang tidak bisa dijelaskan membuat mereka merasa kalah, jadi mereka senang melihatnya dimarahi oleh gurunya. Akhirnya, itu adalah akhir dari kelas. Luan berdiri dari kursinya dan berlari ke depan kelas. Dia menghalangi jalan Han Ying dan bertanya langsung, Mes. Han, apakah kamu tahu kemana Fuyu pergi? Fuyu. Han Ying tertegun. Kemudian dia mengerti mengapa Luan, yang memperhatikan di kelas, terganggu. Setelah berpikir dengan hati-hati, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, dia tidak datang ke kelas selama dua atau tiga hari. Saya tidak tahu kemana dia pergi. Mengapa Anda tidak bertanya kepada Tuan Jiang? Jika dia tidak tahu di mana dia, kamu bisa langsung melaporkannya ke perguruan tinggi. Perguruan tinggi akan bertanggung jawab untuk mencarinya. Luan menganggup dengan cepat ketika mendengar ini. Setelah mengucapkan selamat tinggal, dia segera bergegas ke kantor Jianggang. Namun, Jianggang sama sekali tidak tahu di mana Fuyu berada. Fuyu tidak meminta cuti darinya. Ketika dia mendengar penjelasan Luan, dia hanya bisa cemberut. Fuyu berbeda dari orang lain, bahkan dari Luan. Dia adalah yang terpilih yang sebenarnya, dan mungkin ada beberapa orang kuat di belakangnya. Tidak peduli bagaimana dia memikirkannya, tidak ada yang terjadi padanya. Aku akan segera melaporkannya ke kampus. Ekspresi Jianggang menjadi sangat serius. Dia berkata dengan sungguh-sungguh, jika Anda punya berita, segera beritahu saya. Luan menganggup ketika mendengar ini. Dia hanya bisa bangun dan berjalan ke asrama. Sepanjang jalan, Luan terus memikirkan ke mana Fuyu bisa pergi. Dengan kepribadiannya, mustahil baginya untuk bermain dengan siapapun. Dia juga tidak mendengarnya menyebutkan teman. Saat dia berjalan dan merenung, Luan berjalan sampai ke pintu asrama. Ketika dia membuka pintu, dia tiba-tiba melihat Fuyu meletakkan banyak barang di atas meja. Fuyu. Mata Luan membelalak. Gadis cantik yang mengobrak abrik barang-barang di atas meja, siapa lagi selain Fuyu. Fuyu mendengarnya dan menoleh untuk melihat Luan di pintu. Dia mengerutkan kening dan berkata dengan dingin, mengapa kamu berteriak begitu keras? Luan terkejut. Wajahnya memerah karena malu, tetapi dia segera berlari ke sisi Fuyu dan bertanya, di mana saja kamu beberapa hari ini. Kenapa aku tidak bisa menemukanmu? Apa masalahnya? Fuyu memandang Luan dan bertanya dengan ragu. Ini, Luan kehilangan kata-kata. Dia tidak tahu harus berkata apa. Dia hanya bisa terbata-bata, kami teman sekelas dan teman sekamar. Sudah sepantasnya aku menunjukkan perhatian. Fuyu mengerutkan kening dan menatap Luan. Dia kemudian menundukkan kepalanya dan terus mengobrak abrik barang-barang di atas meja. Dia berkata, saya pergi bermain di luar kampus selama beberapa hari. Ini bukan masalah besar. Mendengar kata-kata Fuyu, Luan merasa lega. Dia kemudian berpikir bahwa guru Jianggang mungkin sudah memberitahu perguruan tinggi. Dia menggaruk kepalanya dengan canggung dan berkata, ada yang harus kulakukan. Aku akan keluar sebentar. Aku akan segera kembali. Saat dia berbicara, Luan hendak berlari keluar, tetapi pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar dari belakangnya. Berhenti. Luan tertegun. Dia berhenti di jalurnya dan melihat kembali ke Fuyu. Namun, yang dia lihat adalah tas besar terbang ke arahnya. Itu semakin besar dan lebih besar di depannya. Pa! Luan mengulurkan tangan dan menangkapnya dengan hati-hati. Dia kemudian melihat ke dalam tas dan menemukan bahwa itu adalah satu set pakaian mewah. Buka bajumu. Fuyu mengerutkan kening dan berkata dengan nada tidak senang, jangan membuatku malu. 65. Mendengar perkataan Fuyu, Luan tiba-tiba teringat bahwa dia telah berjanji pada Kong Yan bahwa dia akan pergi ke rumahnya malam itu. Saudari Yan berkata bahwa dia ingin dia memakai pakaian bagus dan Fuyu kebetulan memberinya satu. Mungkinkah kebetulan seperti itu? Luan bingung. Memegang paket itu, dia menatap Fuyu dan bertanya, kamu tahu aku akan pergi ke rumah Kong Yan malam ini. Kau akan pergi ke rumahnya. Fuyu tertegun. Dia mengerutkan kening dan bertanya dengan dingin, mengapa kamu pergi ke rumahnya? Untuk berterima kasih atas apa yang saya lakukan, keluarganya mengundang saya untuk makan malam. Luan sedikit malu. Dia menggaruk kepalanya dan berkata, saudari Yan mengatakan bahwa saya tidak boleh berpakaian terlalu memalukan. Saya hanya memikirkan apa yang akan dikenakan. Tidak tahu mengapa, Luan tiba-tiba menemukan bahwa ekspresi Fuyu tampak lebih suram. Luan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Namun, di detik berikutnya, wajahnya menegang dan langsung berubah menjadi jelek. Ini karena Luan dapat dengan jelas merasakan tekanan yang tak terlihat. Meskipun tekanannya tidak terlihat, itu bukanlah sesuatu yang dia bayangkan. Itu nyata. Hampir dalam sekejap, Luan merasa gerakannya dan bahkan napasnya melambat. Di bawah tatapan Fuyu, dia tidak bisa bergerak sama sekali. Sangat kuat. Luan menatap gadis cantik di depannya dengan takjub. Dia tidak bisa menyembunyikan keterkejutan di matanya. Meskipun dia belum memasuki kondisi Dewa Iblis, Luan tidak berpikir bahwa dia adalah penurut. Namun, justru tatapan inilah yang memberi Luan tekanan yang berkali-kali lipat lebih besar dari Wang Zenggang. Sungguh tekanan yang menakutkan. Meneguk, Luan menelan seteguk air liur dan mengerutkan kening. Alih-alih panik, dia menenangkan diri. Roda nasib di dalam hatinya mulai berputar dengan gila-gilaan. Dalam sekejap, kekuatan melonjak melalui tubuhnya. Roda nasib menyembur keluar dari tubuhnya dan menembus belenggu tubuhnya. Namun, Luan terkejut saat mengetahui bahwa roda takdirnya tidak dapat bergerak maju lebih jauh setelah memanjangkannya kurang dari tiga inci. Itu benar-benar ditekan. Apa yang sedang terjadi? Luan terkejut. Dia menjadi tenang dan mendorong roda nasibnya lagi. Namun, tidak peduli seberapa keras dia mencoba, roda takdirnya tetap stagnan seolah-olah dia terkunci di ruang yang aneh. Saat Luan semakin panik, tekanan di sekitarnya tiba-tiba menghilang. Roda nasib Luan, yang telah dia gunakan dengan seluruh kekuatannya, tidak mengenai apapun. Dia mengerang dan hampir memuntahkan darah. Saat ini, Fuyu tidak melihat ke arah Luan lagi. Dia berbalik dan berjalan kembali ke kamarnya, menutup pintu di belakangnya. Di ruang tamu yang luas, hanya Luan yang tersisa, terengah-engah. Dia memegang lututnya dan terengah-engah. Semuanya terjadi dalam rentang beberapa nafas, tetapi keringat mengalir di wajahnya seperti hujan, menetes ke dagunya dan ke tanah, membasahi area yang luas. Mata Luan dipenuhi dengan kengerian dan ketidakpercayaan yang tak tertahankan. Bagaimana mungkin Fuyu begitu kuat? Awalnya, dia berpikir bahwa meskipun Fuyu dapat secara instan melepaskan kekuatan asal ilahi, kekuatannya paling banyak adalah pejuang surga tingkat delapan. Setidaknya, dia tidak akan lebih kuat dari Wang Zenggang. Namun, kekuatan yang baru saja ditunjukkan Fuyu adalah sesuatu yang tidak bisa dia tolak sama sekali. Setelah terengah-engah untuk waktu yang lama, Luan secara bertahap meluruskan tubuhnya. Dia mengerutkan kening dan melihat ke pintu yang tertutup. Meski matanya serius, tidak ada jejak kemarahan. Dia tahu bahwa jika Fuyu menginginkannya, dia akan menjadi mayat yang dingin sekarang. Fuyu tidak bermaksud jahat padanya. Dia baru saja kehilangan kesabaran karena suatu alasan. Mengambil nafas dalam-dalam, Luan menenangkan dirinya sepenuhnya. Dia menundukkan kepalanya dan melihat bungkusan yang jatuh ke samping dan pakaian mewah di dalamnya. Luan berpikir sejenak dan sepertinya mengerti sesuatu. Tapi waktu sangat penting, dan itu mendekati jam Yusi. Luan tidak terlalu memikirkannya. Setelah kembali ke kamarnya, dia segera berganti pakaian. Ketika dia berdiri di depan cermin setelah berganti pakaian, dia benar-benar terkejut. Set pakaian ini sangat tampan. Seolah-olah itu dibuat khusus untuknya. Dari atas ke bawah, tidak ada bekas sesak, dan tidak ada bekas kelebihan. Tidak hanya itu, Luan merasa bahwa selera Fuyu jauh lebih tinggi darinya dalam banyak hal. Dia telah melihat banyak orang kaya mengenakan pakaian mewah. Tapi dibandingkan dengan apa yang dia kenakan, itu terlalu kuno. Seperangkat pakaian biru tua dipenuhi dengan hiasan yang halus namun teliti. Warnanya tidak berantakan tapi malah saling melengkapi. Secara khusus, setiap sudut pakaian dibuat dengan sangat hati-hati. Bahkan tombol kecil itu unik dan sangat indah. Luan merasa bahwa wajahnya yang biasa pun ditonjolkan oleh pakaiannya, yang membuatnya terlihat sedikit lebih anggun. Merasakan kenyamanan dan kedekatan pakaian tersebut, Luan untuk pertama kalinya merasakan bahwa mengenakan pakaian adalah semacam kenikmatan. Mengambil nafas dalam-dalam, dia mendorong membuka pintu dan berjalan keluar dari kamar tidur. Namun, ketika dia berjalan keluar dari pintu, dia terkejut. Karena Fuyu sedang duduk di sofa di ruang tamu menatapnya. Hanya untuk melihat Fuyu dengan acuh-ta'acuh bersandar di sofa. Matanya yang dingin dengan santai menatap Luan, menganggup dan berkata dengan lembut. Tidak buruk. Hati Luan terkejut. Dia tidak berharap Fuyu mengubah sikapnya lebih cepat daripada membalik buku. Baru saja dia sepertinya ingin membunuhnya. Tapi dengan temperamen dingin Fuyu, dia tidak berani mengatakan apapun. Dia hanya bisa tersenyum canggung dan dengan bodohnya berkata, penglihatanmu benar-benar bagus. Itu wajar. Fuyu dengan ringan berkata. Setelah berbicara, dia sekali lagi berdiri dan kembali ke kamar tidurnya. Seolah-olah dia hanya keluar untuk mengagumi pekerjaannya. Petik 2. Petik 2. Luan memperhatikan Fuyu pergi. Untuk sesaat, dia tidak dapat mengetahui apa yang dipikirkan Fuyu. Dia hanya bisa berlari keluar dan memberitahu Guru Jiang. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Pukul 5 sore, Kong Yan tiba di area asrama. Penampilan Kong Yan langsung menarik perhatian semua orang di area asrama. Bahkan ada orang yang sengaja lari keluar asrama hanya untuk melihat Kong Yan. Faktanya, popularitas Kong Yan di Starfire Academy sangat tinggi. Kong Yan memiliki wajah wanita yang kuat. Kesombongan dan keseksian secara bersamaan tertulis di wajah cantik ini. Berbeda dari fas seksi dan genit itu, Kong Yan yang kuat dan bangga membuat orang dipenuhi keinginan untuk menaklukkannya. Tak hanya itu, Kong Yan juga memiliki sosok yang membuat semua pria menyemburkan api. Tubuh bagian atas yang mengjulang tinggi, tubuh bagian tengah yang ramping, tubuh bagian bawah yang bulat sempurna, lekuk tubuh yang sempurna menggoda saraf semua orang. Terlebih lagi, dia suka mengenakan pakaian ketat yang memperlihatkan separuh belahan dadanya. Bahkan para guru terpikat olehnya, mengaku padanya berkali-kali. Seseorang telah menghitung bahwa sejak Kong Yan muncul di Starfire Academy, dia selalu menjadi orang nomor satu yang ingin dibawa semua pria ke tempat tidur. Namun, hingga tahun keempat, tidak ada seorang pun yang mencapai prestasi luar biasa ini. Belum lagi langkah terakhir, bahkan tidak ada yang bisa mengambil langkah pertama. Dan Kong Yan tidak pernah tinggal di area asrama. Melihat dia datang, pria mana yang tidak senang. Tumit Kong Yan mengeluarkan suara renyah saat mereka menginjak tanah. Semua pria menatap wanita ini dengan saksama, berfantasi bahwa wanita ini akan kembali kepada mereka. Namun, Kong Yan tiba-tiba berhenti dan berdiri di jalan area asrama, melihat ke samping. Semua orang tercengang dan mengikuti pandangan Kong Yan, hanya untuk melihat seorang pemuda yang sedang bepergian berlari dengan langkah besar. Dan sosok ini, jika bukan Luan, siapakah itu? Sejak pertempuran di Geraj Miting, mungkin tidak ada seorang pun di Starfire Academy yang tidak mengenali Luan. Dan ketika mereka melihat Luan, pandangan mereka menjadi aneh. Mungkinkah ada sesuatu yang mencurigakan di antara keduanya? Benar saja, Luan berlari ke sini. Dia hendak kembali ke asrama ketika dia tiba-tiba melihat Kong Yan berdiri di pinggir jalan. Dia buru-buru berlari dan berdiri di depan Kong Yan, terengah-engah. Aku, aku tidak terlambat, kan? Luan sedikit terengah-engah saat dia berkata dengan terengah-engah. Tidak, kata Kong Yan, menilai Luan. Melihat pakaian biru tua ini, ekspresi Kong Yan menjadi semakin heran. Pakaiannya membuatnya terlihat sangat tampan. Dari atas ke bawah, tidak ada titik yang tidak sempurna. Kombinasi seperti itu bahkan membuat dia, yang selalu memamerkan dirinya sebagai modis, mendesah. Awalnya, Luan hanyalah seorang pemuda miskin biasa. Namun, setelah dipikat oleh set pakaian ini, dia benar-benar terlihat tampan. Bahkan Kong Yan dengan hati-hati mengamati fitur wajah Luan untuk pertama kalinya. Dia menemukan bahwa fitur wajah Luan tidak biasa. Sangat bagus. Kong Yan, yang selalu sombong, mau tidak mau memuji, pakaian ini sangat bagus. Mendengar itu, Luan tertegun dan kemudian tersenyum. Saat dia hendak mengatakan sesuatu, dia diinterupsi oleh Kong Yan. Ayo pergi. Senyum Kong Yan seksi dan indah. Dia membungkuk dan mendekati wajah Luan. Keduanya begitu dekat sehingga seolah-olah ujung hidung mereka sudah bersentuhan. Luan tidak berani melihat ke bawah, takut dia akan melihat sesuatu yang seharusnya tidak dia lihat. Dia hanya bisa menatap mata indah Kong Yan dengan mata lebar. Pada saat ini, Kong Yan membuka mulutnya lagi, membelai pipi Luan dengan aura seksi dan menggoda. Di depan wajah Luan yang memerah, dia berkata dengan menggoda, kakak akan mengantarmu pulang. 66. Di malam hari, di depan rumah keluarga Kong. Di jalan yang ramai, sederetan gerbong tiba-tiba muncul. Gerbongnya sangat mewah, penuh dengan pola dan pola yang megah. Melihat dari jauh, itu memberikan kesan mewah. Setelah orang-orang di sekitar mengetahui milik keluarga mana tandu itu, mereka buru-buru menyingkir dan berinisiatif membuka jalan yang mulus. Segera, gerbong terdepan berhenti di depan rumah keluarga Kong. Seorang pelayan membuka tirai dan dengan hormat berkata, melapor ke Nona Sulung, kami telah tiba di rumah keluarga Kong. Setelah berbicara, dua sosok keluar dari gerbong. Pertama adalah Kong Yan, yang didukung oleh pelayan. Dia menginjak bagian belakang budak yang melangkah dan turun dari kereta. Kemudian, dia menatap Luan yang sedang berdiri di atas kereta. Namun, Kong Yan memperhatikan bahwa ekspresi Luan tertegun. Matanya tertuju pada budak melangkah yang berlutut. Kong Yan sedikit penasaran dan bertanya, apa yang kamu lihat? Cepat turun. Luan terkejut. Kemudian, dia sedikit mengernyit dan menatap Kong Yan yang sudah berdiri di tanah. Dia menganggup dan berkata, Oke. Setelah berbicara, Luan melompat ringan. Dia tidak menginjak punggung budak itu dan langsung mendarat di tanah. Kali ini, Kong Yan yang terkejut. Namun, dia ingat bahwa Luan adalah anak orang miskin. Dia bahkan tidak punya kerabat atau teman. Bagaimana dia bisa menggunakan seorang budak? Dia berpikir bahwa Luan tidak terbiasa dengan itu. Kemudian, dia berkata dengan santai, Jangan lompat seperti ini di masa depan. Itu tidak elegan. Setelah berbicara, Kong Yan berbalik dan berjalan menuju tangga. Dia tidak melihat ekspresi Luan yang semakin serius. Luan tidak bergerak. Dia dengan lembut mengangkat kepalanya dan melirik rumah keluarga Kong yang megah. Pembangunan gerbang itu sangat mengesankan. Terutama pelakat bertatahkan emas dan dua kata, Rumah keluarga Kong, yang ditulis dengan emas. Itu jelas menunjukkan kehebatan keluarga kaya. Apa yang kamu lihat? Suara mendesak Kong Yan tiba-tiba datang dari depan. Kenapa kamu tidak masuk? Keluargaku sudah menunggumu. Luan terkejut. Melihat ekspresi mendesak Kong Yan, dia menarik nafas dalam-dalam dan mengangguk. Kemudian, dia berjalan masuk. Pelayan berjalan di depan untuk memimpin jalan. Luan mengikuti di belakang Kong Yan di rumah keluarga Kong. Ini adalah pertama kalinya dia datang ke mansion seperti itu, dan itu juga pertama kalinya dia melihat mansion yang begitu indah. Bangunan megah dibangun dari pohon kuno berwarna ungu tua, dan lempengan marmer murni menutupi seluruh lantai. Pohon dan bunga berharga ditanam di setiap sudut. Bahkan di malam hari, aroma mereka masih tertinggal di udara. Tidak hanya itu, ada juga sungai dan danau yang jernih di dalam mansion. Ikan koi merah putih berenang berkelompok. Setiap sudut menyegarkan pemahaman Luan tentang rumah besar itu. Menurutnya, ini adalah surga di bumi. Setelah melewati koridor yang indah, Luan sepertinya menghargai semua pemandangan indah di dunia. Akhirnya, rombongan tiba di depan sebuah gedung yang sangat elegan. Pintu cendana merah terbuka lebar. Luan melihat ke dalam dan benar saja, ada banyak orang duduk mengelilingi sebuah meja besar. Semua orang datang ke depan pintu. Para pelayan yang berjalan di depan memberi jalan untuk Kong Yan dan Luan, dan berdiri di kedua ujungnya dengan tubuh tertunduk. Kong Yan melangkah maju. Langkah kaki Luan berhenti sejenak, tapi dia tetap mengikuti. Saat Kong Yan dan Luan menaiki tangga, orang-orang di dalamnya berdiri. Orang-orang ini mengenakan brokat dan mengenakan pakaian yang indah. Di antara mereka, orang pertama yang keluar adalah seorang pria parubaya. Dia berjalan di depan Kong Yan dan dengan hati-hati mengukurnya. Kemudian dia tidak bisa menahan diri untuk berkata, Lumayan. Kali ini kamu meninggalkan rumah selama lebih dari dua bulan. Akhirnya, berat badanmu tidak turun. Kong Yan mendengar ini dan menunjukkan senyum di wajahnya. Lalu dia berkata kepada pria parubaya itu, Ayah. Mendengar alamat Kong Yan, Luan tidak terkejut di dalam hatinya. Dia memandang pria parubaya itu dan mengukurnya dari ujung kepala sampai ujung kaki. Meski perawakan orang ini tidak terlalu tinggi, tapi dia cukup mengesankan. Terutama sepasang matanya terlihat sangat tajam. Alisnya terangkat seperti ujung pedang. Dia takut dia bukan orang yang baik untuk diprovokasi. Dari nada Kong Yan, hubungan antara ayah dan anak seharusnya baik. Izinkan saya memperkenalkan Anda. Kong Yan menoleh ke samping dan berkata kepada pria parubaya itu, Ini adalah siswa yang membantu kami membebaskan diri, Luan. Begitu kata-kata Kong Yan keluar, mata semua orang langsung tertuju pada Luan. Semua orang mulai menilai dia seolah-olah mereka ingin melihat segala sesuatu tentang Luan. Luan merasakan tatapan semua orang tapi tidak peduli. Dia telah menerima tatapan dingin yang tak terhitung jumlahnya, belum lagi tatapan menyelidik semacam ini. Dia berdiri di tempat dan membungkuk kepada pria parubaya itu. Junior Luan menyapa senior. Pria parubaya itu menatap pemuda yang membungkuk padanya. Alisnya perlahan menegang dan matanya menjadi tajam. Dia menggunakan pengalaman masa lalunya untuk mengamati setiap detail dari Luan. Akhirnya, setelah tiga tarikan napas, dia tersenyum dan berkata dengan suara yang jelas, cepat bangun. Luan mendengar ini dan bangkit dan menatap pria parubaya itu. Meskipun kamu dan putriku bukan teman sekelas, tapi kalian berdua ada di Starfire Academy. Kamu adalah teman sekolah yang asli. Tidak perlu bersikap sopan. Pria parubaya itu tersenyum dan berkata dengan lantang, nama saya Kong Jinsang. Anda bisa memanggil saya Paman Kong. Luan mendengar ini dan berkata, salam Paman Kong. Haha, bagus-bagus-bagus. Kong Jinsang mengulurkan tangannya dan menepuk pundak Luan dengan puas. Kemudian, dia meraih pergelangan tangan Luan dan berkata dengan intim, ayo, perjamuan malam ini disiapkan untukmu. Cepat duduk. Kong Jinsang menarik tangan Luan dan berjalan ke depan. Dia berkeliling setengah dari kursi dan datang ke sisi kursi kedua. Kong Jinsang lalu berkata dengan lantang, silakan duduk. Luan tersenyum sopan dan berkata, Paman Kong, silakan duduk dulu. Kong Jinsang tertegun. Kemudian, dia tertawa dan berkata, semuanya duduk. Semua orang duduk. Setelah mereka berdua duduk, yang lain juga duduk. Salah satu dari mereka berteriak di luar pintu, sajikan hidangannya. Segera, hidangan dibawa oleh pelayan berpakaian elegan dan diletakkan di atas meja satu persatu. Setiap hidangan harum dan sangat indah. Bisa dikatakan bahwa setiap hidangan adalah kelesatan yang membuat orang mengeluarkan air liur. Keponakan, ini makanan lesat dari seluruh negeri. Beberapa di antaranya bahkan dikirim dari negara lain. Saya tidak berani mengatakan apa-apa lagi, tetapi selain keluarga Kong saya, tidak ada keluarga lain di seluruh kota Starfire yang dapat mengambil begitu banyak hidangan makanan laut. Kong Jinsang berkata dengan keras, suaranya penuh dengan kebanggaan. Namun, ketika Luan melihat makanan yang belum pernah dia lihat sebelumnya, dia merasa bahwa Kong Jinsang memang layak untuk dibanggakan. Seperti yang dikatakan Sister Yan, bisnis keluarga Kong mengambil setengah dari seluruh pasar makanan laut Starfire City. Piring masih disajikan, karena mejanya sangat besar sehingga bisa menampung hampir 20 orang, piring-piringnya tampak bertumpuk seperti gunung. Melihat hidangan yang indah, Luan bahkan merasa terpesona. Semua hidangan ada di sini. Kong Jinsang memandangi meja hidangan dengan puas. Dia menoleh ke Luan dan berkata, Keponakan, jangan sopan. Makan sebanyak yang kamu mau. Kalau tidak, kamu akan meremehkanku, Kong Jinsang. Luan terkejut ketika mendengar ini. Faktanya, air liurnya akan keluar, tetapi dia tahu bahwa dia tidak boleh bersikap kasar saat ini, jadi dia menganggup dan berkata, Baiklah, Junior pasti tidak sopan. Haha bagus. Kong Jinsang tertawa puas. Dengan lambayan tangannya, perjamuan dimulai. Pada saat yang sama, banyak wanita muncul di taman di luar. Wanita-wanita ini berpakaian cantik. Beberapa dari mereka memegang ikat pinggang panjang di tangan mereka sementara yang lain memegang alat musik di tangan mereka. Tak lama kemudian, mereka sudah siap. Setelah itu, musik halus dan tarian indah dimulai. Lihat dan makan, lihat dan makan. Kong Jinsang tertawa terbahak-bahak, lalu menatap Luan dan berkata dengan lantang, Keponakan, malam ini kita tidak akan kembali sampai kita mabuk. Luan terkejut ketika mendengar ini, tetapi melihat minat Kong Jinsang, dia hanya bisa menganggup dan berkata, Junior akan melakukan yang terbaik. Kong Yan duduk di sisi lain Kong Jinsang. Melihat penampilan Luan, dia tidak tahu kenapa, tapi dia puas dan bahagia. Dia mengambil seteguk makanan lesat dan mencicipinya dengan hati-hati. Setelah tiga putaran anggur, suasana perjamuan menjadi meriah. Dengan anggur dan kata-kata yang baik, semua orang dengan cepat menjadi banyak bicara. Aku berkata, Keponakan, kali ini kamu benar-benar telah membantu keluarga Kongku. Kong Jinsang jelas minum banyak anggur. Wajahnya merah, tapi dia bahkan lebih tertarik. Dia meletakkan tangannya di bahuluan dan berkata dengan lantang, kamu telah menggandakan pendapatan keluarga Kongku. Dan izinkan saya memberitahu Anda, semuanya tidak sesederhana itu. Suara Kong Jinsang dipenuhi dengan bau alkohol. Dia berkata dengan keras, Anda harus tahu bahwa meskipun keluarga Kong saya menempati setengah dari pasar makanan laut, tidak cukup untuk menutupi langit dengan satu tangan. Tapi kali ini, Anda telah sangat mengurangi biaya keluarga saya. Kali ini, keluarga Kong saya dapat sepenuhnya bersaing dengan bisnis lain dalam perang harga. Memonopoli seluruh pasar sudah dekat. Merasakan antusiasme Kong Jinsang, Luan sedikit mengernyit, tapi tetap dengan hormat berkata, kalau begitu aku akan memberi selamat pada Paman Kong. Untuk membayarmu, Kong Jinsang bertindak seolah-olah dia tidak mendengar kata-kata Luan dan berkata dengan keras, aku meminta putriku untuk memberimu hadiah kecil. Saya tahu itu tidak signifikan dibandingkan dengan keuntungan keluarga Kong saya, tetapi jangan berpikir itu terlalu sedikit, saya akan memberi Anda lebih banyak. Tidak perlu, benar-benar tidak perlu, Luan terkejut ketika mendengar ini. Dia dengan cepat berkata, cukup. Misalnya, Kong Jinsang tidak mendengar apa yang dikatakan Luan. Dia melambaikan tangannya dan berteriak, bagaimana kalau aku menikahkan putriku denganmu. Luan tertegun. Di jamuan makan, wajah seorang pria langsung berubah suram. 67. Luan kaget dan hampir memuntahkan air yang baru saja diminumnya. Kong Yan jelas tidak menyangka ayahnya tiba-tiba mengucapkan kata-kata seperti itu. Dia mengerutkan kening dan berkata dengan marah kepada ayahnya, ayah, omong kosong apa yang kamu bicarakan. Hai, bagaimana ini bisa disebut omong kosong? Kong Jinsang tidak peduli dan melambaikan tangannya, kamu 20 tahun ini dan tidak muda lagi. Kamu sudah cukup umur untuk menikah. Sebagai ayahmu, tidak bisakah aku membuat keputusan untukmu. Ayah, apakah kamu terlalu banyak minum? Wajah Kong Yan tenggelam sepenuhnya. Dia berdiri dan berkata kepada Kong Jinsang, Luan baru berumur 12 tahun ini. Apa yang kamu pikirkan? Jadi bagaimana jika dia 12 tahun? Tidak bisakah kita menunggu dia tumbuh dewasa? Kong Jinsang berkata dengan acu tak acu, selain itu, keponakan memiliki kekuatan seperti itu pada usia 12 tahun. Dia memiliki masa depan yang cerah di depannya. Aku telah menemukanmu sebagai suami yang baik. Apa yang membuatmu tidak puas? Petik 2, petik 2. Tepat ketika Kong Yan hendak mengatakan sesuatu, Luan akhirnya tidak bisa menahannya lebih lama lagi dan buru-buru berkata, Paman Kong, aku tahu kamu memiliki niat baik, tapi aku benar-benar belum memikirkannya. Tidak perlu bagi anda untuk khawatir tentang hal itu. Lihat, lihat, Kong Jinsang mendengar dan dengan cemas membanting meja. Dia berkata kepada putrinya dengan keras, kamu ingin menikah, tetapi dia tidak ingin menikah denganmu. Lihat dirimu, kau sudah begitu tua. Bagaimana jika anda tidak bisa menikah? Luan tertegun. Saat dia hendak membantu Kong Yan mengatakan sesuatu, sesosok tiba-tiba berdiri di meja. Paman, Jinger bersedia menikahi saudari Yan. Suara ini sangat keras dan jelas. Itu langsung menutupi semua suara di meja. Semua orang menoleh untuk melihat orang ini. Luan juga sama. Dia menoleh dengan rasa ingin tahu. Apa yang masuk ke matanya adalah seorang pria muda dan tampan. Dia berusia sekitar 26 tahun dan berpakaian sangat bagus. Namun, di mata Luan, wajahnya terlalu tajam dan bahkan ada sedikit kekejaman dan kelicikan. Wajah lahir dari hati. Luan sedikit waspada terhadap orang ini. Nama orang ini adalah Du Jing. Dia adalah kerabat jauh Kong Jinsang. Adapun seberapa jauh itu, butuh waktu lama untuk menjelaskannya. Ketika keluarga Du Jing dalam masalah, dia mencari perlindungan di kediaman Kong sejak dia berusia 6 tahun. Sudah 20 tahun sejak itu. Dapat dikatakan bahwa Kong Jinsang telah menyaksikan Du Jing tumbuh dewasa, tetapi juga karena ini dia tahu betul orang seperti apa anak ini. Du Jing cukup berbakat dalam kultivasi. Pada usia 23 tahun, dia telah menembus level 1 Celestial Master dan menjadi andalan keluarga Kong. Tiga hari yang lalu, dia telah mencapai tahap akhir dari Guru Surgawi Tingkat 1 dan dikenal sebagai pria dengan peluang tertinggi untuk menjadi Guru Surgawi Tingkat 2 di seluruh keluarga Kong. Kong Jinsang juga sangat memikirkannya dan memberinya banyak toko dan gudang untuk dikelola. Dia tidak memperlakukannya sebagai orang luar. Namun, Kong Jinsang juga tahu bahwa meskipun anak ini selalu berbakti, ambisinya tidaklah kecil. Jika dia bisa mengendalikannya dengan baik, itu akan menjadi bahan yang bagus. Jika dia tidak bisa mengendalikannya dengan baik, dia mungkin akan menyakiti dirinya sendiri. Kong Jinsang juga tahu bahwa anak ini menyukai putrinya sejak dia masih kecil. Ini bukan pertama kalinya dia melamarnya, tapi ini pertama kalinya dia melakukannya di depan begitu banyak orang. Duduk. Wajah Kong Jinsang menjadi gelap, dan dia berkata dengan suara rendah, saya sedang berbicara dengan seorang tamu, mengapa Anda menyelah? Paman. Ketika Du Jing melihat sikap Kong Jinsang, dia berpikir bahwa dia benar-benar bertekad untuk menikahkan Kong Yan. Dia tidak duduk sama sekali dan malah berkata dengan lebih cemas, semua orang tahu ketulusan Jing'er terhadap Sister Yan. Jika Sister Yan bersamaku, aku akan mencintainya dengan sepenuh hati. Diam. Kong Jinsang meraung dengan marah, menakuti semua orang di meja. Bahkan meja bergetar sesaat. Du Jing terkejut, dan wajahnya menjadi lamban dan jelek. Duduk. Kong Jinsang memelototi dan berteriak, kalau tidak, keluarlah dari keluarga Kong. Ketika kata-kata ini keluar, semua orang segera menghirup udara dingin dan menatap Du Jing. Bahkan orang-orang di sampingnya diam-diam menarik lengan bajunya, mendesaknya untuk segera duduk. Kong Jinsang awalnya adalah orang yang sangat peduli dengan wajahnya. Tindakan Du Jing hanya mempermalukannya di depan semua orang. Ketika Du Jing ditarik untuk duduk, wajah Kong Jinsang sedikit meredah. Wajah Kong Yan juga tidak terlalu bagus. Jelas bahwa dia tidak menyukai Du Jing ini. Lu An melihat sekeliling dan melihat suasana canggung. Dia berkata dengan lembut, Senior, Junior benar-benar tidak ingin memikirkan hal-hal ini sepagi ini. Saudari Yan pasti akan memiliki pertimbangannya sendiri. Kong Jinsang melirik Lu An. Setelah apa yang baru saja terjadi, dia tidak tertarik melanjutkan topik ini. Dia menghela nafas dan berkata, Baiklah, ayo makan. Ketika semua orang mendengar ini, mereka terus makan. Semua orang berbicara dan tertawa saat mereka makan, seolah-olah tidak ada yang terjadi barusan. Hanya Du Jing yang menatap piring dengan wajah gelap. Mangkup dan sumpit di depannya sama sekali tidak bersentuhan. Setelah beberapa saat, seorang pelayan berdiri di belakang Du Jing dan hendak mengambil piring yang sudah habis di depan orang di samping Du Jing. Pelayan itu dengan hati-hati mengulurkan tangannya di antara mereka berdua. Du Jing, yang sedang menatap piring, dikejutkan oleh lengan yang tiba-tiba terulur. Pa! Du Jing tiba-tiba mengulurkan tangannya dan meraih lengan pelayan itu. Kemudian, dia menoleh dan menatap pelayan di belakangnya. Apa yang sedang kamu lakukan? Du Jing sangat marah dan berteriak, datang untuk mengambil piring tanpa berkata apa-apa. Apakah kamu mencoba menakut-nakuti seseorang sampai mati? Atau apakah Anda merencanakan sesuatu? Pelayan itu terkejut ketika mendengar ini dan berlutut di tanah dengan celepuk. Dia tidak berani mengangkat kepalanya dan berkata dengan cemas, Pelayan ini tidak berani. Pelayan ini hanya ingin mengambil piringnya. Bukan niat saya untuk mengganggu Anda. Meski mejanya besar, saat ini terjadi, tetap menarik perhatian semua orang. Apakah kamu tidak tahu cara membersihkan piring? Apakah kamu tidak tahu bagaimana berbicara? Karena kemarahannya, wajah Du Jing memerah. Dia menunjuk ke pelayan yang berlutut di depannya dan berteriak, Kamu sampah, kamu tidak tahu apa-apa. Untuk apa aku membutuhkanmu? Orang-orang di sekitarnya sedikit mengernyit saat melihat pemandangan ini, tetapi mereka tidak mengatakan apa-apa. Bahkan Kong Jin Sang juga sama. Dia tahu bahwa pria ini marah karena dia dan tidak berani mengatakan apapun. Sekarang, tidak apa-apa membiarkannya curhat. Kong Yan juga mengangkat kepalanya dan mengerutkan kening. Kemudian, seolah-olah dia tidak mau melihat Du Jing, dia menoleh dan berbicara dengan teman-temannya. Hamba ini pantas mati, hamba ini pantas mati. Pelayan itu jelas ketakutan setengah mati. Dia dengan cepat mengangkat tangannya dan menamparkan dirinya sendiri dengan seluruh kekuatannya. Tamparan, 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 wajahnya menjadi sangat merah setelah beberapa tamparan. Namun, ketika Du Jing melihat pemandangan ini, dia tidak terlalu memikirkannya. Dia tiba-tiba mengangkat kakinya dan menendang dada pelayan itu. Dengan satu tendangan, dia jatuh dan berkata dengan keras, kamu memang pantas mati. Penjaga, bunuh dia untukku. Iya, kedua penjaga di luar pintu segera berkata. Mereka dengan cepat masuk dan datang ke sisi pelayan. Salah satu dari mereka meraih lengan pelayan itu dan menyeretnya keluar. Tidak, tidak, saya tidak ingin mati. Mohon kasihanilah saya. Pelayan itu sangat ketakutan sehingga air mata mengalir keluar. Dia bersujud ke Du Jing dengan seluruh kekuatannya. Bang, suara itu sangat keras sehingga mengguncang hati sanubari orang. Kepalanya patah dan berdarah. Namun, hal ini tidak hanya membuat orang bersimpati padanya, tetapi juga membuat takut orang-orang di sekitarnya. Mereka memandang pelayan ini dengan jijik, seolah-olah mereka sedang melihat ternak yang telah mengganggu mereka. Tepat ketika pelayan ini hendak bersujud untuk kedua kalinya, dia ditarik dari tanah oleh kedua penjaga itu. Mereka tidak bisa melihat darah di sini. Jika mereka ingin membunuh seseorang, mereka harus pergi ke halaman belakang. Mereka menyeret pelayan itu keluar. Menguasai, Uuu, Nona, saya tidak ingin mati. Aku harus. Jangan bunuh aku. Pelayan ini memohon padamu. Aku benar-benar tidak ingin mati. Tolong selamatkan hidupku. Petik 2, Petik 2. Semua orang menutup telinga terhadap tangisan orang ini. Atau lebih tepatnya, mereka hanya mengerutkan kening. Dikecewakan oleh seorang pelayan adalah hal yang paling menyebalkan. Bahkan Kong Yan juga sama. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia hanya terus mengobrol dengan orang-orang di sampingnya. Namun, dia tidak menyadari bahwa wajahnya semakin suram. Pa. Tiba-tiba, meja itu ditampar dengan keras. Bahkan semua hidangan di atas meja melonjak. Suara besar langsung menakuti semua orang. Bahkan para penjaga yang hendak keluar dari pintu segera berhenti. Turunkan dia. Luan berteriak keras. wajahnya suram tidak seperti sebelumnya. 68. Ledakan tiba-tiba Luan menyebabkan seluruh perjamuan menjadi sunyi senyap. Bahkan nyanyian dan tarian yang berlangsung di luar tiba-tiba berhenti. Semua pelayan menundukkan kepala, tidak berani mengucapkan sepatah katapun. Di perjamuan, semua orang memandang Luan dengan heran, tidak tahu mengapa anak muda ini tiba-tiba menjadi sangat marah. Bahkan Kong Jin Sang juga sama. Dia membanggakan kemampuannya untuk menilai orang, berpikir bahwa anak muda ini adalah seseorang yang muda diajak bicara, tetapi dia tidak menyangka emosinya menjadi begitu aneh. Kong Yan tidak menyangka Luan tiba-tiba menjadi bermusuhan. Ini adalah perjamuan keluarganya, dia segera mengerutkan kening dan berbisik, apa yang kamu lakukan? Apa yang salah denganmu? Namun, yang dilihatnya adalah tatapan acuh-ta'acuh Luan. Ini adalah tatapan yang belum pernah dilihat Luan padanya sebelumnya. Itu dipenuhi dengan jarak dan kedinginan, membuatnya yang mengira dia memiliki hubungan yang baik dengan Luan merasa seperti telah jatuh ke dalam gua es. Tidak hanya itu, dia bisa melihat jejak rasa jijik di mata Luan. Apa yang salah? Kong Jin Sang mengerutkan kening, menyapu mabuknya. Meluruskan tubuhnya, dia menatap Luan dan dengan tegas bertanya, mengapa kamu begitu marah? Apakah keramahan keluarga Kongku tidak cukup baik? Luan mengalihkan pandangannya dan menoleh ke Kong Jin Sang. Sambil berdiri, dia membungkuk kepada Kong Jin Sang dan berkata, perjamuan ini bagus, tapi saya punya permintaan. Berbicara, wajah Kong Jin Sang menunjukkan ketidaksenangan saat dia berkata dengan keras. Lepaskan pelayan itu, Luan mengerutkan kening dan berkata, jika senior bisa murah hati, itu akan menjadi hadiah terbaik untuk junior. Kong Jin Sang memandang Luan yang penuh hormat di depannya, ekspresinya sedikit meredah. Lagi pula, masa depan anak muda ini tidak terbatas. Tapi dia dengan tegas bertanya, hanya untuk seorang pelayan, merusak suasana pesta, apakah itu layak? Sepadan, mata Luan bermartabat, tampak sangat dalam. Mendengar jawaban Luan, wajah Kong Jin Sang kembali menjadi gelap. Dia menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan keras, pelayan ini milik keluarga Kong saya. Jika saya bahkan tidak bisa menangani pelayan saya sendiri dan membiarkan orang lain memerintah saya, wajah apa yang akan ditinggalkan keluarga Kong saya jika tersiar kabar? Begitu dia mengatakan ini, semua orang di pesta itu segera menganggupkan kepala. Apa yang dia katakan itu benar. Jika seorang budak harus diperintah oleh orang lain, itu seperti melempar barang ke rumah. Bagaimana dia bisa memiliki kekuatan? Luan, jangan banyak bicara. Kong Yan juga tampak sedikit cemas. Dia datang ke sini hari ini untuk membiarkan Luan meninggalkan kesan yang baik pada keluarganya. Mungkin dia bisa tinggal di keluarga Kong di masa depan. Bahkan dia tidak tahu kenapa. Tapi sekarang, penampilan Luan hampir menghancurkan semua harapannya. Namun, Luan bahkan tidak memandangnya dan menutup telinga terhadap kata-katanya. Kalau begitu, Luan mengerutkan kening, menarik nafas ringan, dan berkata, kalau begitu aku ingin tahu apakah senior bisa menjual pelayan ini ke junior. Menjual, Kong Jin Sang tertawa dingin, dan orang-orang di sekitarnya juga tertawa. Keluarga Kong tidak kekurangan uang, dan berapa harga seorang budak. Kong Jin Sang bertanya dengan keras, berapa yang bisa kamu bayar? Tiga ribu emas. Tanpa ragu, Luan mengeluarkan sebuah token dari dadanya dan meletakkannya di atas meja, dan berkata dengan jelas, dan ini. Luan, Kong Yan kaget dan tidak bisa lagi duduk diam. Dia berdiri dan berkata dengan cemas, apa yang kamu lakukan? Namun, Luan masih tidak memandangnya. Melihat Luan mengeluarkan token itu, wajah orang-orang di sekitarnya tenggelam. Jika sebelumnya hanya ada keraguan di wajah semua orang, sekarang ada kemarahan yang tertulis di wajah semua orang. Mengembalikan token, apa artinya ini? Memutus hubungan. Kong Jin Sang mengerutkan alisnya dan melihat token di atas meja. Itu adalah token yang bisa digunakan secara gratis di semua toko keluarga Kong. Bahkan di seluruh keluarga Kong, hanya beberapa orang yang memilikinya. Hanya untuk seorang budak, wajah Kong Jin Sang suram, dan bahkan tinjunya terkepal begitu erat hingga terdengar suara berderit. Suaranya dipenuhi amarah, dan dia berkata dengan suara tertahan, Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir untuk mengambil kembali token itu, dan kamu akan tetap menjadi keponakanku. Begitu dia mengatakan itu, semua orang memandang Luan. Lagi pula, Luan memiliki masa depan yang cerah di depannya. Menolak kejeniusan seperti itu setara dengan menumbuhkan lawan yang tak terlihat. Namun, Luan perlahan membuka mulutnya dan berkata dengan suara yang tidak menyisakan ruang untuk negosiasi, Terima kasih atas niat baik Anda, tapi saya ingin tahu apakah uang ini cukup untuk membelinya. Pak, Kong Jin Sang membanting meja, dan dalam sekejap, sudut meja itu dipatahkan olehnya. Dia berdiri tiba-tiba. Kong Jin Sang jauh lebih tinggi dari Luan. Menambahkan fakta bahwa dia adalah kepala keluarga dan memiliki kekuatan tingkat 1 guru surgawi, tekanan yang kuat langsung melanda Luan. Di bawah tekanan, wajah Luan berangsur-angsur menjadi pucat, tetapi dia tidak mundur sama sekali. Dia mengerutkan kening dan menatap Kong Jin Sang. Keduanya saling memandang seperti ini, dan tekanan yang kuat membuat semua orang tidak bisa bernafas. Malam hening, dan bahkan tidak ada yang berani bernafas. Sangat bagus. Kong Jin Sang tiba-tiba berteriak. Suaranya bahkan membuat telinga Luan sakit. Setelah itu, tanpa menoleh, dia mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah budak yang ditahan oleh para penjaga. Dia berteriak, turunkan dia. Ketika kedua penjaga mendengar itu, mereka segera melepaskan tangan mereka. Budak itu jatuh lemas ke tanah, tidak bisa berdiri sama sekali. Aku akan mengambil ini. Kong Jin Sang menatap Luan, matanya merah karena marah. Dia berkata dengan keras, bahwa budak ini pergi, dan jangan pernah melangkah ke properti keluarga Kongku lagi. Melihat raungan Kong Jin Sang yang memekakkan telinga, ekspresi Luan sedikit berubah. Sebaliknya, alisnya perlahan mengendur, dan dia menangkupkan tinjunya ke arah Kong Jin Sang dan berkata, terima kasih, senior, atas bantuanmu. Setelah mengatakan itu, Luan mengeluarkan semua uang kertas dari dadanya dan meletakkannya di atas meja. Bahkan tanpa melihat mereka, dia berbalik dan pergi tanpa kengganan. Namun, saat Luan berjalan melewati Du Jing, dia melihat ekspresi menyeramkan Du Jing dan dia tiba-tiba mengambil langkah maju untuk menghalangi jalan Luan. Tunggu, Du Jing berkata dengan keras, suaranya bahkan meninggi. Pak! Luan berhenti di jalurnya dan mengangkat kepalanya untuk melihat orang ini dengan cemberut. Memang benar kamu membeli budak ini, tapi ini keluarga Kong. Apakah kamu pikir kamu bisa datang dan pergi sesukamu? Du Jing berkata dengan dingin. Dia sudah lama tidak menyukai bocah ini. Sekarang dia secara tidak sengaja meminta bocah ini untuk enyah, mengapa tidak mengakhiri masalah ini untuk selamanya? Alis Luan berangsur-angsur menegang. Dia berbalik dan memandang Kong Jin Sang, yang berdiri di ujung meja, dan bertanya dengan acuh-ta'acuh, apakah ini idemu? Kong Jin Sang tertegun. Sejujurnya, dia tidak berani membunuh Luan di sini, atau Akademist Arfire pasti akan menemukan masalah dengannya. Namun, dia tidak tahu mengapa, tetapi ketika dia melihat ekspresi acuh-ta'acuh Luan, dia sebenarnya merasa sedikit marah. Dia berkata dengan lantang, ini idenya. Dia juga bagian dari keluarga Kong. Luan tersenyum, tapi senyumnya sangat dingin. Dia tidak peduli dengan permainan kata Kong Jin Sang. Dia menoleh untuk melihat Du Jing dan berkata, jadi, jadi, jangan pernah berpikir untuk keluar hidup-hidup hari ini, kata Du Jing dengan senyum dingin. Kemudian, dan tianya langsung berputar, dan energi asal surgawi yang kuat dengan cepat mengisi seluruh tubuhnya. Bang! Hmm! Wajah Du Jing tiba-tiba berubah. Dia, yang baru saja mengaktifkan energi asal surgawinya, benar-benar melebarkan matanya. Kemudian, tubuhnya perlahan lemas. Tepat di depannya, mata Luan berubah menjadi merah menakutkan. Niat membunuh, permusuhan, dan energi negatif tak berujung menyapu seluruh ruangan. Semua orang merasakan gelombang ketakutan yang fatal, dan beberapa bahkan ingin berbaring di tanah dan muntah. Celepuk! Du Jing jatuh ke tanah, meringkuk seperti bola, dan bahkan tidak bisa bergerak. Luan bahkan tidak memandangnya. Sebaliknya, dia menginjak kepalanya dan menggunakannya sebagai papan loncatan. Kemudian, di bawah pengawasan semua orang, dia pergi dengan angkuh. Apakah itu orang-orang di perjamuan atau penjaga di luar, tidak ada yang berani menghentikannya. Mereka hanya bisa menyaksikan saat dia berjalan semakin jauh, sampai dia menghilang di ujung koridor panjang. Cepat! Selamatkan dia! Seseorang berteriak, baru kemudian seseorang bereaksi. Mereka dengan cepat berlari ke sisi Du Jing dan buru-buru mengangkatnya dari tanah. Tiba-tiba, perjamuan itu berantakan. Luan, Kong Jin Sang memandangi rumah yang panik itu. Wajahnya begitu serius sehingga seolah-olah air akan menetes. Apalagi saat dia diintimidasi barusan, itu membuatnya semakin marah. Dia menggertakan giginya dan berkata, Luan yang luar biasa. Kemudian, dia tiba-tiba menoleh, hanya untuk menemukan bahwa putrinya di sampingnya juga telah menghilang. Di luar gerbang keluarga Kong. Saat ini, langit telah berubah menjadi gelap gulita, dan jalanan menjadi terang-benderang. Luan melangkah keluar dari gerbang, dan melangkah keluar dari dunia yang bukan miliknya ini. Tepat di belakangnya adalah budak yang baru saja dia beli. Budak itu menundukkan kepalanya, tidak berani mengatakan sepatah katapun. Keduanya berjalan menuruni tangga. Saat Luan berbalik dan hendak mengatakan sesuatu kepada budak itu, sebuah suara tiba-tiba datang dari kediaman keluarga Kong. Luan. Luan terkejut. Kemudian, dia melihat Kong Yan secara bertahap berlari. Luan sedikit mengernyit saat dia melihat Kong Yan berlari di depannya, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Kong Yan berdiri di depan Luan. Melihat ekspresi acuh-ta'acuh Luan, dia merasa bahwa jarak antara mereka berdua tiba-tiba ditarik jauh. Akhirnya, dia tidak bisa tidak bertanya, mengapa? Luan menatap mata cemas Kong Yan. Dia tahu bahwa dia benar-benar ingin tahu jawabannya, dan sepertinya sangat peduli padanya. Karena aku juga seorang budak. Luan tidak mungkin mengatakan ini. Dia hanya dengan lembut mengangkat satu jari ke budak itu dan berkata, karena dia juga manusia. 69. Di bawah cahaya redup malam, di jalan yang terang-benderang, seorang wanita cantik dan tinggi sedang memandangi seorang remaja yang sedikit lebih pendek darinya. Tidak tahu apakah itu karena lampu yang berkedip-kedip atau hal lain, mata Kong Yan bersinar terang. Dia masih memiliki penampilan yang dingin dan anggun, tetapi ada sedikit perhatian dalam dirinya, dan perhatian ini membuatnya tampak sedikit panik. Melihat tangan Luan menunjuk ke budak itu, melihat ekspresi tenang Luan, Kong Yan tidak bisa mengatakan sepatah katapun. Dia menatap mata Luan, dia tahu bahwa Luan telah memberinya jawaban yang sebenarnya, tetapi dia masih tidak mengerti. Jawabannya jelas ada di depannya, tapi dia masih ingin bertanya kenapa. Membunuh budak? Bukankah sama seperti membunuh ayam dan babi? Seluruh dunia seperti ini, siapa yang tidak pernah membunuh seorang budak? Melihat wajah kusut Kong Yan, Luan tidak menyalahkannya, tetapi dengan lembut meletakkan tangannya, menarik nafas ringan, dan berkata dengan lembut, kamu tidak mengerti apa yang aku katakan, karena kita bukan orang yang sama. Dunia. Angin malam bertiup, membuat orang merasa kedinginan. Kong Yan memandang Luan, dan Luan juga memandangnya. Dari saat Luan mengucapkan kata-kata itu, dia benar-benar merasa jarak antara mereka berdua sangat jauh. Aku masih harus melakukan sesuatu. Luan tiba-tiba tersenyum, seolah tidak terjadi apa-apa, dan berkata dengan lembut, saudari Yan, aku akan pergi dulu. Selesai berbicara, tanpa menunggu Kong Yan mengatakan apapun, Luan berbalik dan pergi dengan langkah besar. Ketika budak itu melihat Luan pergi, dia tertegun sejenak, tapi kemudian segera mengikuti. Segera mereka berdua menghilang di ujung jalan, menghilang dari pandangan Kong Yan. Tapi Kong Yan sudah lama berdiri di depan Kong Mansion, dan tidak kembali. Luan berjalan di jalanan Meteor Trail City, lentera dinyalakan, Meteor Trail City tidak mengecewakan kehidupan Meteor Trail. Di kota yang ramai ini, pasar malam tampak sangat ramai. Pakaian Luan hari ini berbeda dari masa lalu, dia tidak berpakaian seperti orang miskin, tetapi mengenakan jubah bangsawan biru, yang menarik banyak perhatian saat dia berjalan di jalan. Banyak orang menebak-nebak di dalam hati mereka, Tuan muda keluarga mana ini. Budak itu mengikuti Luan dengan kepala tertunduk. Ini adalah kualitas dasar seorang budak. Para budak diharuskan menjaga pandangan mereka di kaki tuannya untuk waktu yang lama. Bahkan jika mereka melihat ke atas, mereka hanya bisa melihat ke dada paling banyak. Mereka tidak boleh memandang mata tuannya. Tentu saja, ketika tuannya meminta budak itu untuk melihatnya, bukan karena budak itu tidak bisa melihat, tetapi dia harus berlutut di tanah dan menatap tuannya. Luan sangat jelas tentang ini karena setengah bulan yang lalu, dia juga seorang budak. Mereka berdua berjalan menyusuri jalan satu demi satu. Budak itu dengan hati-hati mengikuti di belakang tuan barunya, tidak berani mengatakan sepatah katapun. Dia takut dia akan mengatakan sesuatu yang salah dan tidak disukai oleh tuan barunya. Jika dia tidak hati-hati, dia akan dieksekusi lagi. Berbicara tentang kematian di mana-mana, dia sangat berterima kasih kepada tuan barunya. Meskipun dia adalah seorang budak, dia tidak bodoh sama sekali. Baru saja, tuan baru telah menyinggung seluruh keluarga Kong karena dia. Dia bahkan hampir tidak bisa keluar dari keluarga Kong. Tidak ada yang pernah begitu peduli dengan hidupnya, jadi meskipun tuan baru ini masih sangat muda, dia belum pernah begitu setia sebelumnya. Angkat kepalamu. Budak itu tertegun. Dia tiba-tiba menarik kembali pikirannya dari pikirannya, tetapi dia mendengar kata-kata tuannya dengan jelas dan dengan cepat berlutut untuk melihat tuannya. Itu normal untuk berlutut di jalan. Berdiri dan angkat kepalamu. Sebelum dia bisa berlutut, sebuah suara datang dari depan. Suara itu membawa nada yang tak tertahankan, berkata, lihat aku. Budak itu terkejut dan dengan cepat berlutut. Mulutnya juga dengan lantang berkata, budak ini tidak berani. Namun saat hendak berlutut, tiba-tiba bahunya dicengkram. Kekuatan tubuhnya yang berlutut dicengkram, dan dia bahkan ditarik ke atas. Aku berkata, lihat aku. Kata Luan dengan tenang. Budak itu menelan ludahnya, jantungnya berdetak kencang. Dia benar-benar tidak mengerti apa maksud tuan barunya. Apakah dia ingin membunuhnya? Namun demikian, tugas budak adalah mendengarkan perintah tuannya. Dia hanya bisa gemetar dan mengangkat kepalanya untuk melihat pemuda di depannya. Namun, ketika dia bertemu dengan mata tuan barunya, tubuhnya bergetar. Mata ini sangat tenang. Tidak ada jejak niat membunuh. Itu dia. Luan memandangi budak yang lamban itu dan berkata, bongkarkan dadamu dan angkat kepalamu. Setelah itu, Luan tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia berbalik dan berjalan maju lagi. Budak itu berdiri di sana dengan linglung. Melihat tuan barunya berjalan semakin jauh, dia segera mengikuti. Dia baru saja akan menundukkan kepalanya ketika dia mendengar suara di depannya berkata, angkat kepalamu dan berjalanlah. Petik dua, petik dua. Budak itu berjuang di dalam hatinya. Dia tidak mengerti apa yang dipikirkan tuan barunya, tetapi dia tetap mengangkat kepalanya dan berjalan dengan dada terbuka. Luan tidak berkata apa-apa sampai mereka tiba di depan sebuah restoran yang bagus. Luan masuk. Budak itu terkejut, tapi dia buru-buru mengikutinya. Pelayan melihat seorang tamu masuk dan segera berlari mendekat. Terutama ketika dia melihat pakaian mewah Luan, dia dengan cepat menundukkan kepalanya dan berkata dengan nada menyanjung, tamu, apa yang kamu suka? Beri aku sesuatu yang enak, aku tidak perlu terlalu banyak. Kata Luan. Baiklah. Pelayan buru-buru menjawab dengan senyum lebar. Dia baru pergi setelah menemukan kamar pribadi untuk Luan. Restoran itu sangat efisien. Dalam waktu singkat, meja sudah penuh dengan hidangan. Luan mengambil sumpitnya, tetapi budak itu dengan hati-hati berdiri di belakang Luan dan tidak berani maju setengah langkah. Duduk. Luan menunjuk ke kursi di depannya dan berkata tanpa menoleh ke belakang, makan bersamaku. Budak itu tertegun. Dia memandang Luan dengan tercengang, tetapi Luan tidak menoleh ke arahnya. Dia sangat ketakutan, tetapi dia tahu bahwa tuannya tidak suka mengatakan sesuatu dua kali, terutama kepada para budak. Dia dengan cepat berjalan dan duduk, tetapi dia tidak berani menyentuh mangkuk dan sumpit di depannya. Makan. Luan berkata, makan dengan normal. Petik dua. Petik dua. Budak itu menatap Luan dengan mata terbuka lebar, tetapi dia berpikir bahwa meskipun tuan barunya ingin membunuhnya, dia akan bersedia. Menjadi hantu penuh lebih baik daripada menjadi hantu kelaparan. Dia belum makan makanan enak selama tiga hari. Melihat piring di atas meja, dia dengan cepat mulai makan. Lezat. Lezat. Semuanya enak. Semakin banyak budak itu makan, semakin cepat dia makan. Pada akhirnya, dia bahkan melahap makanannya, yang bahkan membuat para tamu di sekitarnya memandangnya. Luan tidak peduli sama sekali. Dia makan perlahan dengan sumpitnya. Keduanya membentuk kontras yang tajam, yang membuat orang-orang di sekitarnya semakin penasaran. Namun, setelah makan sebentar, budak itu tiba-tiba menangis. Dua garis air mata mengalir keluar dari matanya, mengalir di wajahnya yang lapar dan kurus, dan jatuh ke roti kukus di tangannya. Air mata terus mengalir seperti sungai. Begitu banyak air mata membuat orang-orang di sekitarnya semakin bingung. Hanya Luan yang masih tidak tergerak. Dia diam-diam memakan makanannya sendiri, sama sekali tidak terpengaruh. Celepuk. Budak itu tiba-tiba berlutut di kaki Luan dan berkata dengan pandangan penuh, Terima kasih. Patah. Tenggorokan budak itu tiba-tiba terkena kacang. Rasa sakit yang tiba-tiba membuatnya tidak bisa mengucapkan dua kata terakhir. Bangun dan duduk. Luan sedikit mengernyit dan berkata. Budak itu bangkit dan duduk di kursi lagi. Luan menatapnya, dan untuk pertama kalinya, dia menilainya dengan serius. Orang ini terlihat sangat tua. Setelah menjadi budak selama bertahun-tahun, dia melemah dengan sangat cepat. Dari kelihatannya, dia seharusnya berusia 30-an. Namun, usia ini sudah sangat tua untuk seorang budak. Sangat sedikit budak yang akan hidup sampai usia ini. Biasanya, mereka tidak akan berusia lebih dari 30 tahun. Bukan karena mereka terlalu tua dan stamina mereka tidak bisa mengimbangi, tetapi karena sebelum usia 30 tahun, budak pada dasarnya akan dieksekusi oleh tuannya karena melakukan kesalahan. Berapa usiamu? Luan bertanya. Membalas tuan, hamba ini berumur 37 tahun-tahun ini. Budak itu menyeka air matanya dan dengan cepat berkata. 37, Luan bergumam pelan, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, setelah makan ini, kamu akan meninggalkan Star Firesity. Mendengar ini, budak itu terkejut. Seluruh tubuhnya gemetar, dan dia dengan cepat mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah Luan. Dia bertanya dengan suara gemetar, Tuan, apakah Anda membawa hamba ini pergi dari sini? Tidak, kaulah yang pergi. Luan memandang orang ini. Dia tidak pernah suka bertele-tele, dan berkata, aku tidak membelimu untuk menjadikanmu budaku. Setelah itu, Luan mengeluarkan tiga koin emas dari sakunya dan meletakkannya di atas meja. Dia berkata, ambil uangnya dan pergi ke kota lain untuk memulai hidup baru. Dengan itu, Luan berdiri dan meletakkan sebatang perak di atas meja sebagai uang untuk makan. Namun, dia melihat budak itu menatapnya dengan wajah penuh ketakutan. Dia bahkan tidak berani menyentuh tiga koin emas di atas meja. Ambil. Luan terkekeh dan berkata, jika aku bisa melihatmu lagi, kuharap kamu bukan lagi seorang budak. 70. Di malam hari, ketika Luan kembali ke asrama, dia menemukan Fuyu sedang makan malam sendirian di ruang tamu. Hidangan di atas meja sangat indah dan indah, jelas bukan sesuatu dari sekolah. Luan berpikir sejenak, tetapi tidak bergegas kembali ke kamarnya untuk berkultivasi, sebaliknya, dia duduk di kursi di seberang Fuyu. Bagaimana itu? Tanpa menunggu Luan berbicara, Fuyu menatap Luan dan bertanya dengan lembut. Luan terkejut dan bertanya, apa maksudmu bagaimana? Pergi ke keluarga Kong, kata Fuyu. Oh. Luan bereaksi, tetapi tersenyum pahit, menggaruk kepalanya dan berkata, saya bertengkar dengan keluarganya, dan itu menjadi sedikit tegang. Fuyu terkejut, tindakannya mengambil makanan jelas berhenti, tetapi dia dengan cepat pulih, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Ngomong-ngomong, seseorang baru saja datang untuk mencarimu. Fuyu tiba-tiba berkata, bahkan tanpa mengangkat kepalanya. Luan sudah lama terbiasa dengan Fuyu seperti ini, dan dengan penasaran bertanya, siapa? Gao Guang Shan. Dia tidak mengatakannya, tetapi dia mengatakan bahwa dia adalah seorang apoteker, dan atas nama pavilion alkimia, dia datang untuk mengundangmu datang besok. Kata Fuyu sambil makan, tapi cara dia makan masih sangat cantik. Luan terkejut, dia tidak pernah berurusan dengan siapapun dari pavilion alkimia, jadi mengapa mereka tiba-tiba datang mencarinya. Namun, Luan melihat penampilan Fuyu, bahkan dia tidak berani berbicara dengan Fuyu, apalagi orang yang datang untuk menyampaikan pesan itu, maka dia menganggup dan berkata, aku tahu. Malam berlalu tanpa kata-kata. Keesokan harinya, karena tidak ada kelas, Luan bangun pagi dan pergi ke pavilion alkimia. Padahal, di dalam hatinya, minatnya pada alkimia tidaklah kecil. Sejak terakhir kali orang dalam kabut hitam mengajarinya alkimia, Luan menemukan bahwa alkimia adalah hal yang sangat menarik. Dia tidak hanya dapat meningkatkan kekuatannya melalui alkimia, tetapi dia juga dapat memurnikan pil untuk dimakan sendiri. Secara khusus, orang dalam kabut hitam akan mengajarinya beberapa metode alkimia lagi, yang membuat minatnya pada alkimia semakin kuat. Pagi-pagi sekali, karena masih terlalu pagi, tidak banyak orang di sekolah. Namun, ketika Luan tiba di depan pavilion alkimia, dia menemukan bahwa sebenarnya ada banyak orang di jalan. Bisa dibilang tempat itu ramai seperti pasar. Apa yang disebut pavilion alkimia sebenarnya adalah menara tinggi. Menara ini memiliki total enam lantai. Itu tidak terlalu tinggi atau terlalu rendah, tetapi aroma obat yang kuat dapat tercium dari jauh. Ada jalan besar di depan pavilion alkimia. Saat ini, kedua sisi jalan dipenuhi orang. Ada selembar kain yang diletakkan di depan masing-masing orang ini, dan segala macam benda diletakkan di atas kain itu. Beberapa adalah ramuan, tetapi lebih banyak lagi adalah berbagai bahan. Kualitas bahannya tidak merata, tetapi ada banyak orang yang berdiri di depan setiap kios, melihat dengan hati-hati untuk melihat apakah mereka dapat menemukan apa yang mereka inginkan. Pil segar dari tungku, cepat tingkatkan kekuatanmu. Semua jenis bahan ada di sini, dan harganya masuk akal. Ayo lihat. Petik 2.2. Luan cukup tertarik, jadi dia mengunjungi dua kios. Namun, dia tidak tahu banyak tentang pil obat saat ini, jadi dia tidak mengenali materi apapun yang dipamerkan kecuali yang digunakan untuk membuat pil peningkat konstitusi. Setelah mencari sebentar, Luan memutuskan untuk pergi ke pavilion alkimia terlebih dahulu, jadi dia berjalan menuju pintu masuk menara. Ketika dia menaiki tangga, dia menemukan bahwa lantai ini juga merupakan tempat perdagangan pil dan bahan obat. Bahkan ada lebih banyak orang daripada di luar. Luan melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Perbedaan antara di sini dan di luar adalah pil obat di luar dijual secara pribadi, sedangkan pil obat dan bahan di pavilion alkimia dijual oleh orang berseragam. Jelas, orang-orang ini berasal dari pavilion alkimia, dan bahan serta pil obat yang mereka jual jelas lebih baik daripada yang di luar. Namun, harganya juga jauh lebih tinggi daripada di luar. Luan melihat sebentar dan tiba-tiba melihat seseorang mengenakan pakaian yang sama dengan penjual yang lewat. Dia dengan cepat menghentikannya dan berkata dengan sopan, Halo, saya Luan. Seseorang meminta saya untuk datang ke sini kemarin. Siapa yang harus saya cari? Luan. Orang itu jelas tertegun. Dia berhenti dan memandang Luan dengan hati-hati, lalu menunjuk ke tangga dan berkata, Pergi ke lantai tiga dan cari pena tua gao. Mendengar ini, Luan buru-buru mengucapkan terima kasih dan berjalan menuju tangga. Ketika Luan berjalan ke lantai dua, dia menemukan bahwa lantai dua juga merupakan tempat penjualan pil obat. Namun, berbeda dengan lantai pertama, di mana terdapat banyak orang. Lantai dua sangat sepi. Barang-barang di sini juga ditempatkan di rak-rak unik. Jelas bahwa harga pil dan bahan obat di sini tidak sebanding dengan yang ada di lantai pertama. Luan tidak berhenti dan langsung pergi ke lantai tiga. Ketika dia membuka pintu ke lantai tiga, dia melihat sebuah koridor yang ditutupi karpet merah. Karpet merah di tanah tidak terlihat murahan. Luan berjalan di atasnya tanpa mengeluarkan suara. Luan berdiri di koridor panjang, melihat ke kiri dan ke kanan, tidak tahu harus ke mana. Pada saat ini, seorang siswa tiba-tiba keluar dari sebuah ruangan. Luan dengan cepat maju dan bertanya, Kamu mencari pena tua gao. Siswa itu memandang Luan dan menunjuk ke kedalaman koridor dan berkata, Langsung ke kamar terakhir. Terima kasih. Luan berkata dengan penuh terima kasih. Dengan itu, Luan berjalan menyusuri koridor panjang. Dinding di kedua sisi koridor dipenuhi kaligrafi dan lukisan. Kaligrafi dan lukisan ini bukanlah kaligrafi dan lukisan biasa. Mereka semua terkait dengan alkimia. Beberapa kaligrafi dan lukisan menggambarkan tampilan bahan dan cara menggunakannya. Beberapa kaligrafi dan lukisan menggambarkan proses pemurnian pil obat. Luan melihat sekeliling saat dia berjalan. Tanpa sadar, dia sampai di ujung koridor. Luan dengan enggan mengalihkan pandangannya dari kaligrafi dan lukisan. Dia menoleh untuk melihat kamar terakhir. Kata-kata, kamar penatua, tertulis di atasnya. Setelah memikirkannya, Luan mengangkat tangannya dan mengetuk pintu. Ketuk-ketuk. Masuk. Sebuah suara berat datang dari dalam pintu. Semua orang tahu bahwa orang ini sangat percaya diri. Sepertinya kekuatan orang ini tidak rendah. Luan mendorong pintu hingga terbuka dan masuk. Apa yang masuk ke matanya adalah ruang yang sangat besar. Ada meja di dekat jendela, dan di atas meja itu bukan kertas, tapi banyak bahan dan tungku pil. Dia melihat seorang pria berusia lima puluhan bersandar di atas tungku pil yang terbakar. Ketika pintu didorong terbuka, dia mengangkat kepalanya untuk melihatnya. Ketika dia melihat bahwa itu adalah Luan, dia tidak menyapanya. Sebaliknya, dia berkata, Tungku aku sebentar. Pilku akan keluar dari tungku. Oh baiklah. Luan mengangguk, lalu berjalan ke samping dan duduk. Namun, matanya berangsur-angsur tertarik ke tungku pil, dan dia terus menatapnya. Pria itu perlahan memisahkan tangannya dan mendekati tungku pil dari kedua sisi. Ki asal surga secara bertahap dilepaskan dari tangannya, dan nyala api di tungku pil juga perlahan menjadi lebih kuat. Saat tangannya hampir ditekan ke tungku pil, seluruh tungku pil menjadi panas, memancarkan warna merah seperti besi yang terbakar. Pada saat yang sama, telapak tangan pria itu mulai berputar dengan kecepatan dan arah tertentu. Saat dia berputar, nyala api di pil juga berubah. Meskipun Luan tidak dapat melihat situasi di tungku pil, dia dapat dengan jelas merasakan ketidakstabilan tungku pil. Jelas, jika tungku pil ini sedikit lebih buruk, itu akan meledak saat ini. Setelah seperempat jam penuh, pria itu menstabilkan telapak tangannya, dan api di dalamnya mulai menyala dengan mantap. Setelah seperempat jam lagi, aroma obat yang ringan menyebar, tetapi aroma obat ini membuat Luan tertegun. Wawangian ini, mengapa sangat mirip dengan pil penambah konstitusi yang dia sempurnakan? Setelah beberapa saat, aromanya menjadi semakin kuat, dan kecurigaan Luan di hatinya menjadi semakin besar. Wawangian ini memang sangat mirip dengan pil penambah konstitusi yang dia sempurnakan, tetapi ada juga perbedaan yang jelas. Meskipun Luan tidak bisa membedakannya, memang ada perbedaan. Bang! Tepat saat Luan berpikir, tiba-tiba tungku pil mengeluarkan suara yang tajam, dan kemudian tutup tungku pil membubung ke langit. Ditemani kabut putih tebal, sebuah pil ditembakkan. Pa! Pria itu dengan cepat mengulurkan tangannya dan meraih pil itu dengan kuat di tangannya. Melihat pil di tangannya, dia benar-benar menghela nafas lega dan mengangkat tangannya untuk menyeka keringat di wajahnya. Pada saat ini, pria itu akhirnya mengalihkan pandangannya ke Luan. Nak, apakah kamu tahu pil apa ini? Pria itu membuka tangannya, dan pil yang baru saja keluar dari tungku masih mengeluarkan sedikit panas. Dia bertanya pada Luan dengan wajah bangga. Luan mengerutkan kening, berpikir sejenak, dan menjawab, pil penambah konstitusi. Iya, itu pil penambah konstitusi. Pria itu tertawa dan berkata dengan keras. Kemudian dia meletakkan pil penambah konstitusi ke dalam botol pil di samping dan berkata dengan bangga, meskipun pil penambah konstitusi adalah pil peringkat satu, itu adalah pil peringkat satu yang sangat tinggi. Di seluruh kota Starfire, selain saya, hanya orang tua dari Starfire Tret Union yang bisa menyempurnakannya. Luan kaget saat mendengar ini. Dia tidak menyangka pil penambah konstitusi begitu kuat. Melihat ekspresi terkejut Luan, pria itu mengerutkan kening dan wajahnya menjadi gelap. Bahkan nadanya menjadi berat, dan dia berkata dengan keras, apakah itu aku atau serikat buru Starfire, semua transaksi pil penambah konstitusi dicatat. Tidak ada yang menjual pil penambah konstitusi kepadamu. Nak, saya ingin tahu dari mana Anda mendapatkan pil penambah konstitusi dalam pertemuan dendam. selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih.